Ya, Shoyan sedang berusaha merapal teknik teratai api amarah Buddha dan P.I. Joe juga sudah mendengar dari Han Feng jika Shoyan memiliki teknik menakutkan dengan api surgawinya. Di sisi lain, Shoyan tahu jika teratai api amarah Buddha dari dua api surgawi tidak akan menimbulkan banyak ancaman untuk elit puncak dozong layaknya P.I. Joe. Karena itulah Shoyan mengembuskan napas pelan sebelum menyentuh segel api di dahinya, menandakan bahwa tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu hendak menggunakan api tulang dingin peninggalan abah untuk pertama kalinya. Segera setelah api tulang dingin muncul, gelombang energi alami yang terasa sangat kuat memenuhi cakrawala di mana bahkan hanya dengan gelombang energinya saja sudah cukup untuk membuat P.I. Joe merasa terancam. Karena itu pula P.I. Joe tidak mau menunda lama-lama dan segera meledakkan paksa darah beracun Shoyan dari tubuhnya sebelum akhirnya melesakkan sebuah kepalan angin ke arah sang gadis racun dan membuatnya meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Meskipun telah menderita luka, nampaknya Shoyan masih tidak mau menyerah atas tugasnya mengulur waktu, membuat P.I. Joe berdesih kesal karena dia mampu merasakan bahwa apapun yang sedang dibentuk oleh Shoyan sudah mengeluarkan aura yang semakin kuat. Meskipun fokusnya sudah tersedot habis oleh pembentukan teratai api amarah Buddha dengan tiga api surgawi, wajah Shoyan masih berdetut sedikit ketika dia melihat dokter peri kecil meludahkan darah. Sekarang beban di hatinya menjadi lebih padat karena apapun yang terjadi dia harus memastikan bahwa teratai api amarah Buddha ini benar-benar bisa memberikan kerugian besar untuk P.I. Joe. Karena itulah selain mengikut sertakan api tulang dingin, Shoyan turut membuka api transformasi kehidupan yang dia ambil dari rombongan tetua lembah api iblis dan turut menggabungkannya pada teratai api amarah Buddha. Dimana penggabungan itu menyebabkan energi liar semakin tidak terkendali. Selain Shoyan yang bukan tandingan Pak Ijo, Shoyan pun berada di kondisi yang tidak kalah merugikan saat berhadapan dengan Han Feng karena harus diakui. Jika kekuatan sang kaisar obat itu memang jauh lebih tinggi daripada Han Feng yang dia kenal di masa lalu. Han Feng tertawa ganas melihat betapa sekarang dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari Shoyan. Dan berniat membuat sang tetua agung akademi jianan menjadi korban dozong pertamanya. Namun belum sampai Han Feng melayangkan serangan lainnya. Sebuah ledakan energi alam yang luar biasa menggetarkan seluruh tubuhnya dimana energi itu tidak lain berasal dari teratai api amarah Buddha yang sebentar lagi akan siap disajikan. Yang membuat Han Feng merasakan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan adalah Teratai api warna-warninya mulai terbentuk di tangan Shoyan mengeluarkan aura penghancur yang berkali-kali lebih besar daripada teratai api amarah Buddha yang menghancurkan nyawanya beberapa tahun lalu. Kekuatan itu membuat niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang ketar-ketir parah berpikir kalau bisa saja. Shoyan mengubah pikirannya dan melemparkan benda menakutkan itu kepada dirinya. Shoyan menahan pusing dan kelelahan energi yang menerjang tubuhnya dengan wajah pucat dia menatap teratai warna-warni di tangannya ini penuh sukacita. Sebagai pencipta, Shoyan jelas tahu jika kekuatan teratai api yang dia buat kali ini sangat berbeda dan merupakan teratai api amarah Buddha terkuat yang pernah dia buat. Karena itulah alih-alih menyebutnya sebagai teratai api amarah Buddha, Shoyan lebih suka menyebut penggabungan empat api ini sebagai teratai api pemusnahan. Merasa tidak bisa menahan teratai api pemusnahan lebih lama, Shoyan pun mulai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Memandang Pak Ijo yang sekarang sudah berhenti bertarung dengan wajah deg-degan. Berpikir bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia mungkin tidak akan selamat jika menerima benda menakutkan di tangan Shoyan itu secara langsung. Karena itulah sebelum Shoyan melepaskan teratai api pemusnahan, tiba-tiba saja Pak Ijo berkata jika dia sekarang akan segera pergi, membuat semua orang yang ada di medan laga hanya bisa terbelalak melihat Shoyan, mampu membuat seorang bintang tujuh dozong mengucapkan kalimat pengecut seperti itu. Tapi bukannya senang karena Pak Ijo memilih untuk pergi, Shoyan malah tertawa sinis dan mengatakan bahwa keinginan Pak Ijo untuk pergi sudah terlambat dan sekarang adalah waktu bagi embah-embah bau tanah itu untuk mencicip teratai api pembantayannya. Pak Ijo benar-benar hampir kehilangan jantungnya melihat Shoyan melepaskan teratai api pembantaian, membuat matanya menciut seperti lubang jarum dan seluruh tubuhnya merinding luar biasa. Setelah melepaskan teratai api pembantaian, Shoyan merasakan tubuhnya lemah lungwai, darah segar mengalir dari mulutnya sehingga dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat untuk membantunya mempertahankan kesadaran. Pak Ijo tidak berani meremehkan teratai api pembantaian sama sekali. Sambil menghirup udara dalam-dalam, Pak Ijo pun merapal teknik andalan yang disebut darah musim dingin membuat udara dingin yang ditampakkan menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Udara di langit Akademi Janan yang sebelumnya panas karena pembentukan teratai api pembantaian sekarang berubah menjadi sedingin es yang menyebabkan seluruh murid dan bahkan tetua dari dua vaksi sama-sama menggigil sekujur tubuhnya di bawah penindasan darah musim dingin si hati iblis tanah tua. Namun tanpa memperdulikan kristal es yang membekukan cakrawala teratai api pembantaian membelah udara di depan mata semua orang sebelum berubah menjadi bintang jatuh yang dengan tenang meluncur ke arah Pak Ijo. Teratai api itu membawa aura penghancur luar biasa sehingga tanpa pikir panjang Sujian langsung mengarahkan seluruh murid dan guru Akademi Janan untuk berlindung. Begitu pula Sujian yang beringsut mendekati Zian untuk menarik si loli gemes menjauh dari teratai api pembantaian Sujian. Tidak lama setelah semua orang menyelamatkan diri, suara ledakan rendah terdengar diikuti dengan gelombang api buah nawani berukuran seribu kaki menyapu awan es hitam tempat di mana Pak Ijo berada sebelum akhirnya berubah menjadi megabendung raksasa yang melepas angin penghancur ke segala penjuru. Para ahli lembah api iblis yang terlambat melarikan diri langsung berubah menjadi ketiadaan. Bangunan-bangunan di Akademi dalam terguncang hingga pecah dan hutan dalam radius seribu meter dari pusat ledakan langsung diratakan menjadi tanah. Tidak selesai sampai di situ setelah ledakan pertama belum sepenuhnya hilang, Sujian mampu merasakan bahwa ledakan teratai api pembantaian kedua akan segera muncul sehingga tetua agung Akademi itu sekali lagi memerintahkan semua orang anggota Akademi Janan untuk mencari tempat bersembunyi lagi. Dan benar saja, sedetik setelah peringatan Sujian, pilar cahaya berwarna-warni melesat ke langit. Di saat yang sama, bola api besar muncul dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bola api besar itu tampak seperti matahari, kedua dengan suhu yang menakutkan di mana kekuatan penghancurnya bahkan membuat Choyan juga turut khawatir kalau ledakan bola api tersebut justru malah akan meluluh lantakan Akademi Janan. Karena itulah Shoyan menarik nafas dalam-dalam, menelan beberapa pil obat sekaligus, membuat doki di tubuhnya dipulihkan secara paksa, tapi di saat yang sama juga mentransmisikan rasa sakit luar biasa. Ya, Shoyan memang masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikan teratai api pembantaian, namun metode itu juga akan membuat Shoyan membayar harga yang sepadan. Shoyan akan terluka sangat parah, tidak sadarkan diri dalam waktu lama, membutuhkan waktu untuk memulihkan diri selama bertahun-tahun, bahkan bisa jadi mengalami kemunduran rana. Namun nyawa rekan-rekannya jauh lebih berharga dan karena itulah Shoyan tidak ragu sama sekali untuk memilih jalan pengorbanan ini. Shoyan meludahkan seteguk darah dari mulutnya, menangkap darah itu ke dalam telapak tangannya dan membentuk segarumit yang menciptakan garis darah yang padat. Shoyan menggigit bibirnya merasakan sakit luar biasa menyebar di dalam tubuhnya saat garis darah terbentuk, namun di tengah-tengah rasa sakit itu, Shoyan tidak bisa menahan keterkejutan melihat dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul di hadapan bola api. Shoyan meraung meminta keduanya untuk pergi, membuat dua sosok abu-abu itu tersentak menatap Shoyan dan anehnya, pemuda itu merasakan gejolak obat di tubuhnya yang semula mengamuk dengan liar menjadi tenang ketika tersapu oleh tatapan dua sosok abu-abu. Nah, sementara Shoyan merasa terkejut dalam hatinya, Shoyan tidak dapat menahan kegembiraan liar yang dengan cepat melonjak di wajahnya saat menyadari bahwa dua sosok abu-abu itu tidak lain adalah penjaga Akademi Janan yang akhirnya bersedia campur tangan setelah puluhan tahun berlalu. Shoyan masih belum melepaskan tatapan penuh kegaguman saat menjelaskan identitas kedua sosok misterius yang tiba-tiba datang. Sementara sosok yang ditatap tidak peduli sama sekali dan fokus pada bola api raksasa di hadapan keduanya. Meskipun cukup terkejut dengan kekuatan destrutif yang terkandung di dalam bola api itu, dua penjaga Akademi yang bernama Baiji dan Jianmu bertatapan sebentar sebelum mengulurkan tangan dan membentuk segel aneh. Segera setelahnya muncullah riak spesial yang sangat intens sebelum akhirnya berubah menjadi dua cahaya hitam gelap yang seolah-olah membuat ruang tempat bola api besar raksasa itu berada robek oleh tangan besar yang tak terlihat. Alih-alih langsung menghancurkannya di tempat tangan besar itu dengan lembut mendorong bola api ke dalam celah spesial tak berdasar, membuat suhu menakutkan di langit segera turun dan hanya dalam waktu kurang dari satu menit, bola api yang mengancam kehidupan itu menghilang, retakan spesial benar-benar pulih, dan langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Melihat itu, Shoyan tidak bisa menahan helaan napas lega, bersyukur bukan kepalang dua penjaga Akademi Jianan ini benar-benar mampu menghentikan teratai api pemusnahan. Mulai sekarang, Shoyan benar-benar harus berpikir beberapa kali untuk menggunakan benda menakutkan itu, setidaknya memperhatikan lingkungan sekitar, dan memastikan jika daya penghancurnya tidak akan mengganggu rekan-rekannya, keluarganya, dan orang yang tidak bersalah seperti ini. Kelegaan itu juga turut mengembalikan kesadaran Shoyan atas luka-lukanya sendiri dan segera terbatuk-batuk pelan saat Sujian menghampirinya, meminta Shoyan untuk mengikuti sang tetua agung Akademi Jianan tanpa kata-kata apapun. Baru setelah Shoyan mengangguk bingung tubuh Sujian mulai bergerak dan ternyata bergegas ke tempat Baiji dan Jianmu berada. Shoyan ragu-ragu sedikit sebelum akhirnya, mengajak dokter peri kecil untuk turut menemui dua penjaga Akademi Jianan. Segera setelah berada di hadapan dua penjaga, Sujian menangkupkan kedua tangannya penuh hormat dan berterima kasih atas bantuan kedua sosok abu-abu tersebut. Seorang penjaga yang kita belum tahu nih, Baiji atau Jianmu yang ngomong, buru-buru mengerutkan keningnya dan mengeluarkan ungkapan teguran kepada Sujian, yang tampak tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai tetua agung untuk melindungi Akademi Jianan. Nah, mendengar Sujian ditegur sedemikian rupa, Shoyan pun buru-buru menunjukkan pembelaan dan mengatakan, jika ancaman kehancuran ini sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohan yang menggunakan teratai api pembantaian. Mata seperti air tenang dari dua penjaga menyapu Shoyan dengan kejutan saat menyadari bahwa pemuda itu adalah si bocil FF pengendali api teratai hijau yang mereka temui beberapa tahun lalu. Itu loh, guys. Kalian, kalau kalian masih ingat setelah memenangkan peringkat lima teratai dalam ujian Akademi Luar, Shoyan, Sun Er, Ujia, Wu Hao, dan Baishan, kelima murid itu diberikan kesempatan untuk memasuki perpustakaan teknik yang dijaga dua orang. Nah, dua orang itulah si Baili dan Mujian. Eh, masih ingat kan? Baru setelah selesai screening Shoyan, Baili dan Mujian juga turut memandang ke arah Shoyan dan mengalami keterkejutan sekali lagi karena hari ini adalah pertama kalinya bagi kedua tetua untuk melihat tubuh beracun yang menyedihkan. Sujian memutar matanya saat mendengar Baili dan Mujian malah mencolay teh ria sebelum balik mengomel dan menyalahkan kenapa keduanya tidak buru-buru muncul setelah Pak Ejo datang. Kekesalan yang pekat mengalir di mata Sujian saat menyebut dua penjaga sebagai tukang tidur dan selama kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab itu pergi, dialah sendiri yang mengelola akademi terbesar di benua doki ini. Baili dan Gianmu mau tidak mau menjadi sedikit malu menghadapi tuguran Sujian ketika keduanya mengeluarkan batuk kaku dan mengatakan bahwa dulu keduanya juga mengalami kesulitan itu saat menjadi tetua pertama. Ya, Baili dan Mujian adalah mantan tetua pertama sebelum Sujian menjabat dan hilangnya dua sosok itu seenak hati membuat Sujian merasa sedikit menyesal bersedia mengambil alih jabatan sebagai tetua agung. Baru setelah mendegur sapa dengan Sujian beberapa lama, tatapan keduanya dengan aneh beralih ke ruang kosong tidak jauh dari sana dengan senyuman dingin membuat Shoyan kebingungan apa yang ditatap Baili dan Mujian di ruang kosong tersebut. Gianmu tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya membentuk riak seperti gelombang air menyebar menutupi ruang kosong hingga akhirnya garis hitam aneh dan memuntahkan sesosok manusia menyedihkan dari sana. Shoyan dan bahkan Sujian merasa terkejut tidak menyangka sama sekali jika mbah-mbah itu benar-benar mampu melindungi diri dari teratai api pembantaian yang amat dasyat. Meskipun begitu penampilannya sudah jauh berbeda dengan sebelumnya di mana pakaiannya telah habis dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar. Pak Ijo yang baru saja keluar tidak bisa menahan diri untuk memolototi Shoyan dengan tatapan yang sangat kejam. Sebelum menata, Baili dan Gianmu penuh ketakutan. Tidak berpikir jika mantan tetua pertama Akademi Gianan itu ternyata masih hidup dan bersemunyi di Akademi. Munculnya dua penjaga Akademi Gianan itu akan membuat rencananya gagal total dan sebuah ketidakmungkinan bagi dirinya yang sekarang untuk melawan mereka berdua sekaligus. Kilatan dingin melintas di mata Sujian ketika meminta dua penjaga untuk tidak membiarkan Pak Ijo hidup hari ini karena lembah api ibis telah menyebabkan Akademi Gianan menderita kerugian selama bertahun-tahun. Dan tepat setelah itu, Pak Ijo sudah tidak bisa menahan diri lebih lama meninju dadanya sendiri dan melundahkan darah di mana darah itu berubah menjadi kabut portal teleportasi yang secara paksa dia buka. Melihat itu Sujian buru-buru merauh marah dan menyerbu ke arah Pak Ijo namun belum sampai sang tetua Agung Akademi melangkah gugusan kabut darah dan tubuh hantu ibis tanah tua menghilang begitu saja. Sujian dengan cemas mendesak Bayli dan Mujian mengejar Pak Ijo yang hanya dibalas dengan senyuman kecil oleh Gianmu. Ketika tubuh rekannya, Bayli bergerak dengan lembut dan diam-diam menghilang dari pandangan kelompok Shoyan. Shoyan tanpa sadar menyekah keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan Bayli menyadari bahwa semenakutkan itulah kekuatan seorang elit Dozun. Pemikiran Shoyan buru-buru ditepiskan oleh Mujian karena sebenar-benarnya mereka belumlah pantas disebut sebagai elit Dozun karena keduanya sekarang masih merupakan Dozong puncak dengan setengah kaki di ranah Dozun. Shoyan mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan Mujian juga melihat Sujian yang sudah mengirim beberapa tetua untuk memenangkan para siswa dan berdecih kesal saat menyadari bahwa kakak seperguruannya yang durhakim malah sudah melarikan diri pertama kali setelah Bayli dan Mujian muncul. Shoyan buru-buru menghibur Shoyan mengatakan jika pemuda itu masih memiliki banyak waktu untuk menangkap Hanfeng dan lebih baik fokus untuk memulihkan lukanya karena dokter peri kecil yakin jika luka yang disebabkan oleh pembalasan teratai api pembantaian tentunya bukan sesuatu yang sepele. Shoyan juga sendiri juga balik mengkhawatirkan Shoyan karena sudah melepaskan segel tubuh beracun dan berjanji jika mereka telah menemukan bahan ketiga Shoyan akan segera menyempurnakan metode pil racun untuk gebetan Maksudnya temannya gitu Dokter peri kecil mengangguk sedikit mendengar kesiap sediaan Shoyan membantunya dan mengalihkan pembicaraan untuk membahas kekuatan Janmu dan Bayli serta kemungkinan dua praktisi setengah dozun itu untuk membantu Shoyan melepaskan titik racun di tubuhnya. Sujian nampak paham dengan tatapan penuh kegembiraan Shoyan sebelum meminta Janmu untuk beristirahat sejenak sambil menunggu Bayli kembali. Rombongan yang sebelumnya menggantung di langit pun bersama-sama turun dimana begitu sampai di tanah Shoyan sudah disambut dengan ungkapan penuh kekhawatiran Shoyan. Setelah saling menyapa, Sujian memimpin rombongan memasuki aula dan segera terlibat ngobrol santui dengan mujian yang memang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lihat. Sujian melaporkan hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam kepada Janmu dan membuat salah satu penjaga Akademi itu sedikit tercengang saat mendengar bahwa api hati yang jatuh secara tidak sengaja disempurnakan oleh Shoyan. Shoyan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat digibakan di depan muka oleh Sujian dan Janmu sebelum menghala nafas lega ketika Janmu memintanya tidak merasa bersalah karena api hati yang jatuh tidak dapat dipungkiri juga merupakan ancaman besar bagi Akademi Janan. Sekitar setengah jam ngobrol santui dengan Janmu rombongan di dalam aula dikejutkan dengan kemunculan sosok samar di tengah aula yang eh tiba-tiba melemparkan seonggok mayat sedingin es ke lantai. Sosok itu tidak lain adalah Bailey yang sesuai dugaan Sujian memang berhasil mengalahkan Pak Ejo bahkan menghabisi nyawanya tanpa ampun. Nah, berhubung masalah hari ini sudah selesai mujian pun berujur pada Sujian jika memang-memang mereka berdua akan melanjutkan retreat dan menyerahkan masalah pengurusan Akademi Janan kepada Sang Tetua Agung. Ketika itulah Sujian perlahan berdiri dan menangkupkan tangannya meminta tolong kepada dua penjaga untuk membantu Sujian melepaskan titik racun iblis. Old Jian dan Old Bai diam-diam mengangkat kepala setelah mendengar kata-kata Sujian menyapukan pandangannya ke arah Sujian dan meminta pemuda itu untuk menunjukkan titik racun yang dimaksud oleh Sujian. Mendengar informasi yang eh tiba-tiba ini, jelas saja Sujian langsung berdecah khawatir membuat Sujian menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika meyakinkan kakak keduanya itu jika dia baik-baik saja. Buru-buru melepaskan Juba untuk mengungkapkan titik racun hitam di dadanya sambil menjelaskan jika racun ini seharusnya hanya bisa dilepaskan oleh seorang elit Dozun. Janmu bertukar pandang dengan Bai Li sebelum mengulurkan jari mereka dan menciptakan kristal energi sepanjang 2,5 inci yang dipadatkan dari doki kedua penjaga akademi tersebut. Kristal doki itu dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Sujian sebelum meledak dan berubah-berubah menjadi ribuan kristal kecil yang menyerbu ke titik racun iblis. Sujian menggigit bibirnya menarasa sakit ketika kristal doki memasuki tubuhnya menciptakan ledakan cahaya yang kemudian digantikan oleh kabut hitam yang menyebar dari titik racun iblis. Melihat racun berbahaya seperti ini menyebar, Sujian segera mengambil langkah antisipasi dan menyerap kabut racun itu ke dalam tubuhnya. Baru setelah itu Bai Li menggeleng lemah mengatakan jika sepertinya mereka berdua tidak bisa membantu Sujian menyelesaikan titik racun iblis. Bukannya tidak mampu, namun dengan kekuatan 2 penjaga akademi itu saat ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk mengeluarkan seluruh racun dan hal itu mengartikan sebelum racun dibersihkan oleh Bai Li dan Jiamu maka segera racun yang ditanamkan oleh Sujian akan hancur lebih dulu. Sujian tidak bisa menahan rasa kecewa di hatinya namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan sepertinya memang satu-satunya jalan untuk membatalkan teknik berbahaya ini adalah menemukan api surgawi ketiga. Baru setelah itu Bai Li dan Jiamu tidak tinggal lama-lama dan benar-benar pergi untuk melanjutkan retreat mereka. Sujian pun segera meminta seseorang dengan afinitas S untuk membekukan tubuh Pak Ijo mengingat mayat seorang Dozong bisa digunakan untuk membangkitkan tubuh baru bagi Abah Yolo. Setelah hari yang begitu melelahkan hari ini, Sujian segera masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuknya menahan rasa sakit dan lelah untuk memulai pelatihan dalam rangka memulihkan luka-luka yang dia alami. Sujian mengedarkan flame mantra dan berencana untuk menyempurnakan obat-obatan yang sebelumnya dia telah paksa dengan api inti trate hijau. Penyempurnaan pil obat di tubuh Sujian berlanjut selama sekitar setengah jam hingga akhirnya benar-benar berhasil dimurnikan dan berubah menjadi kekuatan obat murni yang secara perlahan menyembuhkan luka-luka Sujian. Nah, ketika kultivasi telah berlangsung selama 4 jam, Sujian hampir saja menarik diri dari kondisi pelatihan sebelum merasakan jika doki di tubuhnya bergejolak hebat menandakan bahwa dia akan segera melakukan terobosan. Karena itulah Sujian memutuskan untuk lanjut kultivasi sampai dengan 2 jam berlalu dan Sujian pun berhasil menembus ranah bintang 5 Dohuang. Sujian juga sempat berniat memperbaiki api transformasi kehidupan namun akhirnya mengurungkan niat itu karena berpikir jika dia akan membutuhkannya ketika sampai di daratan tengah dan mencari waktu paling tepat untuk menyempurnakan api tersebut agar tidak cepat bocor dan menghilang. Sekarang Sujian berpikir untuk lanjut berlatih dulu di Akademi Jianan sebelum memulai perjalanan menuju daratan tengah dan untuk itu Sujian membutuhkan tempat berlatih yang cocok. Sujian membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan tenang dan sunyi tanpa gangguan orang. Syarat-syarat semacam ini tampaknya tidak mudah untuk dipenuhi dan Sujian harus memutar otak untuk mencarinya. Sambil memikirkan tempat yang cocok, Sujian membuka gulungan aliran 6 penguasa dan menemukan jika teknik itu jauh lebih kuat daripada tsunami pemecah api miliknya. Aliran 6 penguasa bukanlah teknik yang cepat namun kekuatan menyerang dan pertahanan yang ditunjukkan teknik itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Sujian tertarik. Secara singkat, aliran 6 penguasa dijelaskan sebagai teknik do penguasa teratas yang diciptakan oleh seorang elit dozun di mana teknik tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu tingkatan pertama adalah teknik penguasa pembelah api teknik penguasa tubuh pengair api dan teknik penguasa 6 gabungan api. Sebuah suara yang dikeluarkan oleh sosok tua terus bergema di ruang spiritual yang tersimpan dalam gulungan di mana sosok itu kemungkinan besar adalah pencipta teknik penggaris ini dan yang membuat Sujian agak terbagung-bagung adalah syarat bahwa seseorang harus menemukan dano magma untuk melatih teknik tersebut. Sujian mengenyeritkan bingung jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur sebelum eh tiba-tiba saja suka cita yang sulit disemunyikan muncul di matanya yang hitam pekat mengingat bahwa di dalam akademi janan tersimpan dunia magma yang luas di mana dunia magma itu tidak lain adalah bagian bawah menara pemunian kian juga tempat tinggal api hati yang jatuh sekaligus tempatnya bercocok tanam dan nge-pusing barengan sama kanjeng mendesan. Tanpa banyak pikir Shoyan segera meminta izin kepada Sujian untuk memasuki dunia magma yang membuat tetua pertama akademi janan itu tentunya bingung kenapa pemuda ini ingin memasuki tempat yang dulu sempat hampir membunuhnya. Namun karena Shoyan memintanya Sujian pun tidak punya pilihan kecuali mengizinkannya dan berpesan agar Shoyan segera kembali apabila menemukan sesuatu yang tidak beres. Shoyan tanpa sadar merasakan semacam perasaan aneh saat memasuki menara pemunian Ki setelah bertahun-tahun berlalu. Saat ini menara itu sudah tidak dipenuhi dengan aliran murid yang berlatih seperti dulu berhubung hati-hati yang jatuh sebagai sumber energi pelatihan sudah menghilang dari sana. Baru setelah 10 menit berjalan memasuki menara dengan Sujian Shoyan pun sampai di lantai terendah menara dan menemukan bahwa pintu masuk ke dunia magma masih tersegel meskipun api hati yang jatuh sudah tidak ada di sana. Sujian membuka segel di pintu besi sebelum membukanya pelan dan merasakan gelombang panas yang luar biasa langsung menyerang seluruh pori-pori tubuhnya. Tetua Agung Akademi Jianan itu tidak paham lagi kenapa Shoyan bisa-bisanya meminta untuk diizinkan berlatih di tempat yang semenakutkan itu kalau pintu masuk keluarnya saja sudah sepanas ini. Shoyan hanya tersenyum kecil sambil menghirup udara panas dalam-dalam mengatakan bahwa api surgawi akan melindungi dirinya dan membuat Sujian hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah. Shoyan dan Sujian berjalan ke lubang yang dalam di mana setiap kali keduanya mendekati lubang udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Shoyan menarik nafas dalam-dalam ketika menjulurkan kepalanya untuk menyapu bagian dalam lubang yang dalam dan langsung disambut dengan kemerahan cerah dari sebuah kebungan makna di sana. Sujian hanya bisa mengantarkan Shoyan sampai di sini dan tetua Agung Akademi Jianan itu berkata jika dia akan menyampaikan pesan pelatihan Shoyan ini kepada Shouli, Shou Yishan juga teman-temannya yang lain agar tidak khawatir. Selain itu, Shoyan juga akan mengirim beberapa sesepu Akademi untuk berlatih di lantai terendah menara jadi apabila ada sesuatu yang aneh para sesepu itu bisa segera menyadarinya. Shoyan menangkupkan tangannya penuh perhormatan atas kebaikan hati Sujian sebelum akhirnya membengkuk dalam-dalam dan melompat ke dalam lubang dengan seruan keras. Tepat ketika melompat ke dalam lubang, Shoyan merasakan perasaan pemanggilan yang sangat sama dari kubangan lava dari dalam sana dan dengan demikian petualangan Shoyan menyusuri dunia magma untuk kedua kalinya pun dimulai. Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Shoyan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang dunia magma. Api hijau giyok samar mengalir dari tubuhnya seolah menyambut pemanggilan samar yang sebelumnya Shoyan rasakan. Shoyan mengedarkan pandangannya menyapu pada kolam magma merah terang yang besar dan memancarkan energi besar yang jelas akan membuat orang biasa terpanggang dengan mudah. Gelembung besar melonjak keluar dari magma sebelum pecah satu persatu dan menyebarkan asap putih di sekitarnya. Meskipun Shoyan dilindungi oleh api surgawi tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu masih berhati-hati ketika melihat uap membumbung di sekitarnya karena dari apa yang dia tahu uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menyebabkan banyak masalah jika diserap ke dalam tubuh. Tatapan Shoyan masih dengan hati-hati menyapu ke seliling saat tubuhnya digantung di udara berpikir betapa dunia magma ini masih sesunyi terakhir kali dia tinggalkan. Bedanya pas itu Oyen masih ditemani bercocok tanam barang sama kanjeng mendesah kalau sekarang kan harus menghabiskan kesunyian dan kesepian sendiri. Hiks 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 Shoyan merasa cukup lega setelah menghabiskan beberapa lama untuk mengamati situasi dunia magma dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Shoyan pun segera menarik penguasa suan beratnya menggunakan penggaris besar itu untuk membuat lubang di dinding magma dan memanfaatkan lubang tersebut untuk mempelajari teknik aliran enam penguasa. Begitu dua lubang terbentuk Shoyan pun terbang merendah mengambil duduk silat dan berusaha menyerap energi-energi yang berkeliaran di dunia magma. Setelah Shoyan masuk ke dalam kondisi pelatihannya ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi secara intens energi merah terang melonjak ke dalam goa sebelum akhirnya menyerbu tubuh Shoyan. Shoyan membuka matanya gembira setelah energi merah memasuki tubuhnya merasakan betapa dunia magma ini benar-benar kaya akan energi murni sekaligus liar yang melebihi ekspetasinya. Baru setelah itu Shoyan mengeluarkan banyak item dari cincin penyimpanannya dimana beberapa item itu adalah bahan obat yang mengandung energi es dan mengeluarkan rasa dingin. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Shoyan untuk menyempurnakan beberapa bahan obat itu dan Shoyan akan menggunakannya untuk memulai pelatihannya di dunia magma. Sekarang bahan obat es telah berubah menjadi cairan sejernih kristal sebelum Shoyan menyatukannya dengan sekelompok darah cair yang membuat cairan bening itu berubah menjadi putih-pucat. Baru setelah cairan putih-pucat itu terbentuk Shoyan dengan cepat melepaskan pakaiannya dan menuangkan cairan dingin ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es segera meresap ke dalam tubuhnya membuat Shoyan yang sebelumnya terasa mendidih sekarang berubah menjadi menggigil. Lapisan itu memang akan digunakan Shoyan untuk melindungi diri dari panasnya dunia magma dan baru setelah rangkaian persiapan itu berakhir Shoyan pun segera masuk ke dalam mode pelatihan. Begitu masuk dalam mode kultivasi Shoyan mampu merasakan bahwa afinitas api menyerbu tubuhnya seperti banjir sebelum akhirnya diedarkan melalui jalur mantra api. Energi yang melimpah ruang ini membuat Shoyan mau tidak mau berdecak bahagia dalam hati karena keliaran energi ini membuat kekuatannya meningkat dengan amat cepat dan Shoyan yakin dengan kecepatan ini dia akan segera melakukan terobosan ke bintang 6 Do Hua. Pelatihan pertama Shoyan di dunia magma tidak berlangsung lama sekitar 1 jam kemudian mata Shoyan yang tertutup rapat terbuka perlahan diikuti dengan sudut mulutnya yang tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis merasakan doki di tubuhnya sudah mulai meningkat hanya dalam waktu kurang dari 2 jam baru setelah membiasakan diri dengan dunia magma Shoyan pun memulai tujuan utamanya yaitu berlatih teknik aliran 6 penguasa dunia magma yang sunyi dan sepi memang tidak memiliki konsep waktu namun Shoyan juga tahu bahwa sudah berlalu sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini dan dalam waktu itu Shoyan merasakan dia sudah semakin akrab dengan aliran 5 penguasa nah ketika Masih Hoshok berlatih pemanggilan misterius yang Shoyan rasakan samar-samar ketika dia tiba sekali lagi muncul jauh lebih jernih daripada sebelumnya dan Shoyan mampu merasakan jika target pemanggilan itu tidak lain adalah api hati yang jatuh di tubuhnya namun karena berpikir jika pemanggilan itu mungkin terjadi karena dunia magma adalah dunia yang ditinggalkan oleh api hati yang jatuh Shoyan pun tidak terlalu ambil pikir dan kembali fokus pada pelatihan aliran 6 penguasa Shoyan berhenti menarik penguasa hitamnya menyeka keringat yang mengucur di dahi dan mulai merasakan gelombang mati rasa yang menyerbu kedua tangannya bahkan dengan bakat pelatihan alamnya Shoyan miliki lokasi pelatihan yang sempurna serta ajaran jejak spiritual di dalam gulungan teknik mempelajari teknik do tingkat di seperti ini memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan akhirnya Shoyan pun memutuskan untuk beristirahat sejenak mengeluarkan sayap di punggungnya dan terbang ke goa yang sudah dia buat sebelumnya sementara Shoyan terus berlatih di dunia magma setengah bulan telah berlalu dan tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu mampu merasakan betapa afinitas api di dalam tubuhnya menjadi semakin dan semakin kaya Shoyan juga menyempatkan diri mengirim pesan kepada para sesepu yang berjaga setidaknya mengabarkan kalau tidak terjadi kecelakaan apapun padanya di dunia magma meskipun kekuatan Shoyan sudah meningkat bahkan semakin dekat dengan bintang enam dohuang tidak dapat dipungkiri jika Shoyan masih khawatir mengingat bahwa daratan tengah yang akan dia datangi merupakan tempat para ahli berkumpul dia juga harus mendapatkan posisi 10 besar dalam pertemuan pil demi mengunci kesempatan untuk memurnikan api surgawi 3000 pembakaran hanya dengan api surgawi itulah dia bisa membatalkan titik racun api juga menyelamatkan guru dan ayahnya dari aula jiwa pemikiran itu membuat mata Shoyan yang sebelumnya dipenuhi kelelahan sekali lagi menjadi tajam sebelum akhirnya memulai pelatihannya yang pahit sekali lagi gelombang api magma yang sangat besar jatuh membawa suara keras yang bergema di dalam dunia magma menunjukkan sosok Shoyan yang telanjang berdiri di dalam gelombang api sambil mengayunkan penguasa hitam suwa dan membuat penggaris berat itu menari teriakan bergema di seluruh dunia magma ketika dua api setinggi 400 kaki saling bersilangan dan membuat gelombang magma sekali lagi menyerbu ke segala arah Shoyan tersenyum puas melihat kemajuannya dalam merapal aliran enam penguasa tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu baru saja akan kembali ke goa untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan langsung menatap ke lautan magma tak berdasar perubahan ekspresi itu disebabkan karena baru Shoyan rasakan pemanggilannya sangat kuat dari sana patah Shoyan berkedip ingin tahu benar-benar penasaran dengan apa yang ada di dalam aliran magma itu namun Shoyan juga cukup berhati-hati mengingat bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman namun pemanggilan itu tidak kunjung berakhir membuat Shoyan akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko berpikir bahwa seharusnya dia adalah pemilik api hati yang jatuh tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk bergerak di dunia magma ini Shoyan adalah pengecualian ini adalah tempat lahirnya Fallen Heart Flame dengan dia menjadi pemilik Flame Heart Fallen saat ini akan jauh lebih mudah baginya untuk bergerak Shoyan sekali lagi mengeluarkan penguasa hitam suar menancapkannya ke dinding magma yang panas dan menanamkan jejak sip ritual di sana baru setelah itu Shoyan membungkus seluruh tubuhnya dengan api teratai hati sebelum akhirnya memasuki lautan magma yang luas suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari segala arah setelah Shoyan memasuki lautan magma membuat Shoyan berhenti sejenak dan memperhatikan sekeliling sebelum akhirnya menjentikan jari dan mengeluarkan api hati yang jatuh dari tubuhnya tanpa diduga-duga api hati yang jatuh langsung bergerak cepat menuju ke dalaman lautan membuat Shoyan juga tidak punya pilihan kecuali mengikutinya tubuh Shoyan berubah menjadi siluet ikan berapi hijau yang akan memasuki lautan magma dimana sepertinya bahkan Sujian pun tidak tahu menahu tentang isi dalam kedalaman lautan tersebut wajah Shoyan di dalam nyala api hijau giyok tampak tegang karena sudah hampir 20 menit sejak dia mulai berenang mengaruhi lautan magma namun api hati yang jatuh masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti tekanan di sekitarnya pun menjadi semakin menakutkan dan jika bukan karena bantuan api teratai hati adalah sebuah kemustahilan bagi Shoyan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan Dohuang bintang 5 sampai disini bahkan Shoyan yang merupakan pemilik api hati yang jatuh merasa mulai linglung karena sejauh mata memandang hanya hamparan magma panas layang dia lihat untungnya beberapa saat setelah Shoyan merasakan pening di kepala api hati yang jatuh perlahan melambat hingga akhirnya Shoyan melihat sebuah bagian dalam lautan telah berubah menjadi kegelapan tidak selesai sampai disitu Shoyan melihat magma di hadapannya bergoyang lembut sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya transparan yang entah kenapa membuat Shoyan ketakutan Shoyan tampak tercengang setelah melihat bahwa di dalam lingkaran cahaya itu tersimpan seonggok rangka yang sangat besar nah yang membuat Shoyan tampak tercengang adalah ketika melihat sekelompok api tak terlihat beberapa kali mencuat dari rangka itu dimana sekelompok api tak terlihat itu jelas merupakan api surgawi hati yang jatuh hal yang membuat Shoyan tidak habis pikir bagaimana dunia ini bisa menyimpan lebih dari satu api hati yang jatuh namun belum sampai Shoyan mendapat jawaban atas pertanyaan itu angin panas bertiup ke arahnya dengan cara yang aneh diikuti dengan kemunculan sosok besar warna merah berenang di dalam magma seketika BTTH ini berubah menjadi film horror saat Shoyan meyakini sosok merah ini jelas bukan manusia setelah melihat tubuhnya warna merah tua dan ditutupi dengan sisi mulutnya yang besar terbuka memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat bak penampilan monster prasejarah yang tiba-tiba muncul di hadapannya meskipun tidak ada yang lebih menakutkan bagi Shoyan dibanding manusia tuan muda ketiga keluarga Shou itu tetap bersikap waspada apalagi setelahnya si monster langsung mengayunkan ekornya ke arah Shoyan mata Shoyan berubah sedikit dingin melihat si monster yang kita sebut aja dia banas pati itu menyerangnya dan balik menghampaskan banas pati dengan api giyoknya sebuah kekerasan liar melonjak di mata banas pati yang menatap Shoyan dengan penuh kebencian sebelum meludahkan bola magma sepanjang satu kaki pada pemuda tersebut Shoyan yang tidak mau diganggu lama-lama oleh banas pati pun mengambil langkah agresif menjentikan jarinya dan menciptakan sebuah pisau api sebelum menusukan ke jantung banas pati makhluk mama yang menakutkan itu masih sempat menunjukkan kemarahan sebelum akhirnya melemah dan dengan cepat berubah menjadi tumpukan magma yang tak bernyawa Shoyan awalnya mau membiarkan banas pati teronggok di sana begitu saja namun setelah melihat manik matanya yang mengeluarkan nyala merah cerah Shoyan memutuskan untuk mengautopsi tubuh banas pati dan menemukan bahwa mata makhluk tersebut menyimpan energi apinitas api yang sangat kuat dan karena itulah Shoyan memutuskan untuk mengambil mata banas pati dan menyimpannya untuk disempurnakan setelah keluar dari dunia magma namun ternyata gangguan dari makhluk-makhluk magma belumlah berakhir karena sesaat kemudian Shoyan melihat sekelompok besar entah kadalah entah ikan berkulit magma datang mengurumuninya Shoyan menghembuskan napas pelan sebelum meledakkan api teratai hati yang jatuh dari tubuhnya dan tampaknya berhasil membuat sekelompok makhluk menakutkan itu takut hingga hanya berani mengurumuninya saja namun setelah beberapa lama diem-dieman kadal-kadal api itu pun menyerang Shoyan berame-rame dan tetap dikalahkan dengan menyedihkan oleh api teratai hati melihat banyak rekan mereka telah dibuat pindah alam sekelompok kadal api yang tersisa tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara sipersonik menandakan bahwa ada bala bantuan yang sedang mereka panggil dan benar saja sepersekian detik kemudian muncullah kadar raksasa di depan Shoyan membuat Shoyan menengus kesal karena sepertinya kadal yang satu ini akan sedikit merepotkan jumlah kadal-kadal api ini memang terlalu banyak namun Shoyan pun tidak punya pilihan kecuali menghadapinya semua ketika itulah Shoyan mengubah tubuhnya menjadi manusia api sekali lagi melesat dengan cepat di lautan magma dan menghabisi puluhan kadal hanya dalam beberapa kali kedipan manik-manik merah cerah yang dikumpulkan Shoyan semakin banyak namun ada semakin banyak juga kadal api yang bermunculan seolah tidak pernah berakhir Shoyan yang sudah menghabiskan cukup banyak doki merasa agak pusing dan berpikir untuk cepat pergi saja dari tempat ini namun ketika dia berencana untuk segera pergi kadal api itu justru menyatukan kekuatan membuka mulut mereka bersama-sama hingga menciptakan sebuah bola magma raksasa yang sepertinya memiliki daya penghancur cukup kuat Shoyan berpikir jika sepertinya dia harus membunuh kadal raksasa lebih dulu berpikir jika kadal itulah yang menjadi pemimpin dari rombongan yang tiada habisnya ini kakinya memancarkan cahaya peraksamar sebelum kemudian berkedip dan muncul di belakang kadal raksasa si kadal raksasa masih sempat melayangkan serangan ke arah Shoyan sebelum akhirnya berhasil dihancurkan dengan lodakan oktan namun setelah Shoyan membunuh pimpinan kadal lebih dari seribu kucil kadal yang tersisa memekik marah kepadanya sebelum sekali lagi memancarkan gelombang supersonik yang menandakan masih ada kadal kuat lain mereka panggil Shoyan kini paham bahwa pertarungannya dengan kadal-kadal api ini tidak akan pernah berakhir dan karena itulah Shoyan mulai berpikir untuk masuk ke dalam lingkaran cahaya transparan dalam rangka melarikan diri meskipun dia tahu kalau di dalam sana dia benar-benar akan melarikan diri atau justru bertemu dengan bahaya yang lebih besar namun Shoyan tidak punya pilihan lain dan setelah membiarkan api hati yang jatuh menyelimuti tubuhnya Shoyan pun berhasil masuk ke dalam lingkaran cahaya tanpa hambatan Shoyan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan tatapannya sangat hati-hati saat menyapu ke segala arah sebelum berhenti pada kerangka misterius yang tergantung di tengah Shoyan dapat melihat bagaimana para ahli kadal api telah datang dan mereka memiliki kekuatan lebih besar dari kadal yang sudah dihabisi sebelumnya untungnya kadal-kadal itu tidak dapat merasakan lokasinya hingga akhirnya bubar ke segala arah di depan mata Shoyan Shoyan pun bisa menghala nafas lega melihat gerombolan kadal akhirnya pergi sebelum Shoyan akhirnya bergerak mendekati rangka misterius dan menyadari jika rangka inilah sumber pemanggilan yang dia rasakan selama berada di dunia magma api hati yang jatuh di sekitar rangka itu juga hanya seukuran kepala dan memancarkan suhu yang jauh lebih rendah daripada api yang sebelumnya jatuh ke tubuh Shoyan Shoyan berpikir jika sepertinya dia tidak akan membiarkan banyak manfaat jika menyerap api hati yang jatuh versi baby ini namun seharusnya masih bermanfaat untuk menjadi sumber energi pelatihan bagi menara pemunian Ki pemikiran itu mau tidak mau membuat Shoyan hampir melonjak ke girangan karena jika dia bisa menanamkan benih api hati yang jatuh ke menara pemunian Ki maka Akademi Gianan yang terkenal sebagai terbaik di benua Doki karena kecepatan pelatihannya itu bisa kembali lagi tidak hanya itu bayi api hati yang jatuh akan tetap bisa berkembang menjadi api surgawi matang dan apabila dikembangkan sejak dini pasti benda menakurkan ini akan lebih mudah dijinakan oleh para tetua di masa depan bayi api surgawi ini akan berevolusi dengan kecerdasan seperti sebelumnya dan tumbuh besar dengan menganggap Akademi Gianan sebagai rumahnya sendiri Shoyan sudah sangat antusias memikirkan betapa banyak manfaat yang akan didapat Akademi Dalam dengan bayi api surgawi ini dan berniat untuk segera menangkapnya namun tepat ketika Shoyan berada 2 meter di depan kelompok api tersebut cahaya putih terang eh tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang sarat dengan aura kuat hingga berhasil membuat Shoyan diam tak berkutik sosok manusia ilusi dengan jubah putih itu mendekati Shoyan dengan ekspresi terkejut sebelum mengungkapkan ketidakpercayaan bahwa seseorang benar-benar berhasil menundukkan api hati yang jatuh Shoyan yang menyadari bahwa sosok dihadapannya ini bukanlah sosok sembarangan segera menunduk hormat dan meminta maaf karena sudah mengganggu sosok tersebut namun Shoyan segera menunjukkan ekspresi terganggu saat sosok tua itu mengayunkan tangannya membuat sekelabat ular tak terlihat keluar dari tubuhnya dan melingkar di tangan si embah dengan patuh Shoyan jelas tertekan karena ular itu tidak lain adalah api hati yang jatuh dan dia yakin jika telah berhasil menyempurnakan api surgawi itu sepenuhnya Shoyan menelan seteguk air liur saat mengetahui bahwa sosok tua ilusi itu bernama Yao Tianhuo yang merupakan pemilik api hati yang jatuh sebelumnya sekaligus seorang elit dozum yang telah mengguncang benua doki di masa lalu orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yan Tianhuo itu sedikit tersenyum saat melihat ekspresi Shoyan berubah ketar-ketir sebelum melambaikan tangannya dan berkata jika dirinya hanya sisa kekuatan spiritual dan tidak akan memberi ancaman apapun kepada Shoyan baru setelah bermain-main dengan ular api di tangannya Tianhuo menyerahkan api hati yang jatuh kembali kepada Shoyan membuat tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu menerimanya dengan hati-hati sebelum menyerapnya ke dalam tubuh melihat Tianhuo tampaknya tidak memiliki niat buruk Shoyan pun sekali lagi meminta maaf karena sudah mengganggu embah-embah itu dengan kedatangannya Tianhuo melambaikan tangannya kepada Shoyan sebelum menunjuk bayi api hati yang jatuh dan menanyakan apakah Shoyan menginginkannya Shoyan awalnya menunjukkan gelagat malu-malu anjing itu sebelum Tianhuo memintanya untuk tidak sok jual mahal karena embah-embah itu tahu benar apa yang ada di dalam pikiran Oyen Tianhuo yang jadi nostalgila setelah mengingat Shoyan mulai menceritakan masa lalunya awalnya dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menaklukkan api hati yang jatuh di dunia magma ini namun bukannya segera pergi Tianhuo yang tidak bisa menahan rasa penasarin malah melanjutkan penyelidikan di dunia magma dan akhirnya bertemu dengan benih api hati yang jatuh niatnya Tianhuo ingin menundukkan bayi api surgawi itu juga tapi malah dua api surgawi beda usia itu saling gontok-gontokkan dan menyebabkan tubuhnya terluka parah apesnya lagi ketika sedang terluka parah inilah Tianhuo bertemu dengan ras kadal api yang sebelumnya menyerang Shoyan Tianhuo terlibat konflik dengan ahli kadal api tingkat 8 dan akhirnya menderita luka patal dia memang berhasil membuat segel spesial yang membantu menyemunyikan diri dari rasa kadal api namun ternyata luka fatal yang dia terima membuat tubuhnya hancur perlahan sehingga Tianhuo pun terpaksa melepaskan api surgawi hati yang jatuh jiwanya terikat dengan benih api hati yang jatuh dan kalau saja tidak ada orang yang memasuki segel spesial ini dalam waktu 2 tahun maka dipastikan Tianhuo akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian di dalam dunia magma jujur Shoyan merasa cukup iba dengan nasib Tianhuo yang dia tahu seorang elit Dozun bisa membangkitkan diri mereka selama jiwa atau tubuh spiritualnya masih ada ambillah Abah Yolo sebagai contohnya nah tapi jiwa Abah Yolo selama ini terpelihara dengan baik mendapatkan energi spiritual yang cukup sehingga bahkan masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan elit Dozun sebaliknya Tianhuo kondisi jiwanya sangat menyedihkan dan Shoyan pun tidak tahu apa mbak-mbak ini masih memiliki kesempatan untuk bangkit lagi atau tidak kalau setelah mendongienkan masa lalu itulah Tianhuo kembali menawarkan Shoyan untuk memiliki api hati yang jatuh dengan harapan Shoyan bersedia membantunya mewujudkan beberapa hal Tianhuo mampu melihat bahwa Shoyan memiliki afinitas api yang sangat kuat di dalam tubuhnya serta kemampuan memurnikan obat yang cukup tinggi dengan dua hal itu Tianhuo berharap Shoyan bisa membantu memperbaiki jiwanya yang terluka ketika mendengar permintaan ini Shoyan tidak bisa menahan dirinya untuk was-was karena bagaimanapun kalau hatinya terluka karena cinta itu tidak bisa diobati karena bagaimanapun Tianhuo adalah elit dozut jika jiwanya benar-benar pulih bukan sebuah ketidakmungkinan mbak-mbak ini balik merebut api hati yang jatuh darinya seolah memahami kekhawatiran Shoyan Tianhuo buru-buru meyakinkan jika dia tidak akan menjadi kacang lupa kulit kepada Shoyan dan bersumpah bahwa dia tidak akan menyakiti pemuda itu di masa depan sembari mengeluarkan gulungan berisi teknik pengusiran api lima cincin yang merupakan teknik andalannya sendiri Shoyan dengan hati-hati menerima gulungan yang diberikan Tianhuo sebelum melalakan matanya saat melihat penjelasan tentang teknik ini terdiri dari lima pengendalian binatang api dan apabila empat diantaranya teraglomerasi dari api surgawi maka kekuatan teknik pengusiran api lima cincin akan sepadan dengan teknik Dou Kelas Tian yang merupakan teknik tertinggi di benua Doki atau sebagai perbandingan berapa di tingkat yang sama dengan teknik segel Dewa Clan Gu Shoyan memang mupeng dengan iming-iming teknik yang sebegitu kuat namun mengingat kembali jika dia harus mengantongi empat api surgawi untuk mendapatkannya Shoyan jadi harus menghala nafas-pasrah berpikir apakah kesempatan itu bisa datang atau tidak meskipun begitu Shoyan juga tidak buru-buru menolak permintaan Tianhuo sebaliknya Shoyan bersedia untuk mengabulkan permintaan itu asalkan Sang Elite Dozun mau melindunginya selama setahun hmmm agak dejapu ya kemampuan negosiasi Oyen ini cuman bedanya kalau sebelumnya negosiasi sama Kanjeng Mendesah yang cantik jelita menawan rupawan tak ada lawin sekarang dia negosiasinya mbak-mbak-mbak yang dibilangin kemampuannya setingkat sama Abah Yolo awalnya Tianhuo cukup terkejut melihat bocil epep ini kok berani-beraninya menawan namun dengan kemampuan Oyen dalam berkempanya Tianhuo pun akhirnya termakan janji manis dan bersedia mengabulkan permintaan Shoyan untuk menjadi penjaganya baru setelah itu Shoyan menerima bayi api hati yang jatuh sebelum buru-buru memasukkannya ke dalam panci pengumpul nyala api yang diberikan oleh Sujian dan mengelar napas lega seolah telah terbebas dari beban besar di hatinya tidak hanya memberikan teknik tingkat tinggi bayi api hati yang jatuh dan janji satpam gratisan selama setahun Tianhuo bahkan juga memberikan tulang-tulangnya sendiri membuat Shoyan gembira bukan kepalang dan langsung menyimpan tulang-belulang itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah itu Shoyan celingak-celingguk memperhatikan magma di luar segel spesial memperhatikan baik-baik dan memastikan jika tidak ada ras kadal api di luar sana setelah mendengar cerita Tianhuo tentang kekuatan ras kadal api yang bahkan memiliki ahli setingkat Dozun Shoyan jadi cukup khawatir dan tidak berani lagi bertindak ceroboh untungnya dia bisa lega karena menurut Tianhuo kadal-kadal itu hanya bisa hidup di dunia magma dan oleh karenanya tidak mungkin menimbulkan masalah untuk akademi jianan yang ada di atas sana yang membuat Shoyan bergeding ngeri adalah ketika dirinya menyinggung tentang apa yang ada di bagian lebih dalam dari magma dan hal itu langsung membuat ekspresi wajah Tianhuo berubah menjadi ngeri sekaligus ketakutan meskipun Tianhuo belum pernah menjelajah magma lebih dalam tapi dia bisa merasakan jika ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam kedalaman magma mendengar hal itu Shoyan pun tidak mau bertanya lebih jauh dan buru-buru memutuskan untuk segera meninggalkan lautan magma kendati demikian Tianhuo menyarankan agar Shoyan lebih dulu memulihkan kondisinya karena dia harus berada dalam kondisi puncak jika memang mau melepaskan diri dari ras kadal api Shoyan mengangguk mendengarkan perkataan Tianhuo mengaku jika setelah pertempuran besar sebelumnya doki di dalam tubuhnya sudah cukup ninu-ninu karena itulah Shoyan dengan cepat duduk bersilah sebelum mengeluarkan manik api yang diperoleh dari tubuh kadal api sebelumnya Tianhuo mengingatkan jika manik api itu memang kuat namun afinitas api di dalamnya cukup liat dan memiliki resiko untuk dimurnikan tapi berhubung Shoyan sudah pernah memunikkan benda paling berbahaya di dunia alias api surgawi tampaknya ancaman kecil dari manik api itu tidak terlalu membuatnya khawatir tanpa berlama-lama Shoyan langsung menelan manik-manik api di tangannya sebelum akhirnya tenggelam dalam mode pelatihan baru setelah Shoyan menyelesaikan pelatihannya memastikan jika dokinya telah terisi kembali tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu pun berdiri dan mengambil sikap siap tempur Tianhuo akan menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mempertahankan segel spesial dan Shoyan wajib memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri dari lautan magma setelah itu Tianhuo menggerakkan segel di tangannya diikuti dengan sosok hijau Shoyan yang menembakkan melewati penghalang cahaya sebelum akhirnya sekali lagi mengarungi lautan magma yang luas namun tepat saat Shoyan melewati penghalang itu eh tiba-tiba muncul gelombang yang menggetarkan hati Shoyan bebarengan juga dengan reaksi aneh yang berasal dari dalam cincin penyimpanannya yang membuat Shoyan terkejut adalah reaksi itu berasal dari benda paling berharga dalam hidupnya yaitu Giyokaisar Kuno Tause hal ini membuat Shoyan merasa 80% yakin bahwa tampaknya ada beberapa eksistensi yang terkait dengan Giyokaisar Kuno Tause di dalam magma sana tubuh Shoyan seperti ikan saat dia diam-diam meliri ke belakang melihat magma merah yang jauh semakin gelap membuat Shoyan harus menahan rasa penasarin apapun yang muncul di hatinya karena saat ini tujuannya hanya satu yaitu keluar dari lautan magma yang dengan selamat sentosa dengan kekuatan saat ini Shoyan bahkan tidak dapat mengalahkan ras kadal api apalagi di dalam sana ada satu eksistensi yang bahkan membuat seorang elit Dozun ketakutan karena itulah meskipun Shoyan sudah panas dingin gemes tengah mati ingin mengorek rahasia tentang Giyokaisar Kuno Tause itu Shoyan juga harus sadar jika saat ini bukanlah waktu yang tepat dengan bantuan Tianho perjalanan Shoyan menjadi sangat lancar dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja sampai dia muncul di permukaan lautan magma Shoyan menyekak keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tersenyum menyadari bahwa dia sekali lagi berhasil lolos dari kematian menemukan solusi untuk menara pemunian Ki Akademi Jana dan bahkan mendapatkan pengganti sementaranya Abah Yolo yaitu Tianho yang merupakan jiwa seorang elit Dozun Murni segera setelah mencapai daratan magma Tianho yang memang asalnya sudah lemah berkata jika dirinya tidak bisa berada di luar lama-lama dan meminta Shoyan memulihkan jiwanya secepat mungkin mengingat tidak banyak waktu tersisa bagi jiwanya untuk bertahan Shoyan menenangkan Tianho dan memastikan jika dia pasti akan memenuhi janji karena Shoyan juga membutuhkan kekuatan pendukung tambahan untuk memulai pertualangannya di daratan tengah baru setelahnya Tianho tersenyum dan masuk ke dalam cincin salju yang sebelumnya dia serahkan kepada Shoyan Shoyan merentangkan tangannya sebelum bergegas ke gua gunung di dinding dan memulai pelatihannya sekali lagi karena ingin mempercepat penerobosan menuju bintang 6 Dohuang waktu dengan tenang bergulir seperti pasir di antara jari-jari Shoyan saat waktu sebulan telah berlalu dalam sekejap mata Shoyan merasakan kekuatannya telah berada di puncak bintang 5 Dohuang dan melanjutkan pelatihannya dengan menguji coba aliran 6 penguasa sekali lagi juga mulai berkenalan dengan teknik pengusiran api 5 cincin yang diberikan Tianhu kepadanya 10 hari kembali berlalu selama Shoyan menenggelamkan dirinya di dunia magma dan dalam kurun waktu tersebut kemampuan Shoyan untuk mengendalikan api telah meningkat 2 kali lipat tidak hanya itu beberapa saat setelahnya Shoyan mulai merasakan tanda-tanda penerobosan dan setelah menghabiskan waktu 3 hari lagi Shoyan pun telah resmi menyandang gelar sebagai praktisi bintang 6 Dohuang Shoyan tersenyum lega berpikir jika 2 bulan waktu yang dia habiskan di dalam dunia magma tidak sia-sia dimana seorang Dohuang biasa mungkin menghabiskan waktu 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun untuk menerobos 1 bintang dan Shoyan bisa melakukannya kurang dari setengah tahun nah Shoyan hampir saja ingin menguji coba kekuatan bintang 6 Dohuangnya ketika eh tiba-tiba sosok hitam muncul di depan mata Shoyan dimana sosok itu tidak lain adalah Sang Tetua Agung Akademi Jianan Shoyan Shoyan awalnya bingung kenapa Shoyan tiba-tiba masuk ke dunia magma namun kemudian tawanya meledak saat mendengar betapa Shoyan kerepotan karena teman-temannya mendesak untuk masuk ke dalam dunia magma saking Oyen menjadi Bang Toib yang enggak pulang-pulang nah berhubung Shoyan sudah menjemputnya di dunia magma Shoyan pun dengan bahagia menunjukkan panci pengumpul nyala apinya dan membuat mata Shoyan hampir melompat dari tempatnya melihat ada api hati yang jatuh asli di sana Tetua pertama Akademi Jianan itu sudah mengomoli Shoyan panjang kali lebar berpikir jika pemuda itu mengeluarkan paksa api surgawi dari tubuhnya namun baru kemudian Shoyan menjadi lebih terbagong-bagong lagi setelah mendengar penjelasan api surgawi yang ada di dalam panci bukanlah api hati yang jatuh sebelumnya melainkan bayi api hati yang jatuh yang Shoyan temukan di dunia magma dan bisa dibesarkan sebagai penjaga Akademi jenian yang luar biasa Sujian tidak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa kepada Shoyan dan hanya bisa menunduk harus bersyukur bisa memiliki murid sehebat Shoyan baru setelah memulihkan diri dari ledakan emosional Sujian pun menjelaskan maksud kedatangannya selain memastikan Shoyan baik-baik saja dimana tujuan lain itu adalah mengabarkan bahwa Hanfeng sepertinya sedang berada di lembah api iblis berusaha mengganti Pak Ejo alias si hantu iblis tanah tua sebagai ketua faksi tersebut Shoyan menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya sebelum mengencangkan Tinju dan bertekad jika kali ini dia tidak akan melepaskan Hanfeng apapun yang terjadi Sujian sendiri yakin dengan kekuatan mereka tidaklah sulit untuk menangkap Hanfeng namun tetua agung akademi jianan itu tidak bisa menahan hatinya bergetar saat bertanya kapan Shoyan ingin memulai pergerakannya dan tanpa basa-basi sama sekali pemuda kecil yang dia kenal beberapa tahun itu menyatakan dengan tegas jika dia ingin menangkap Hanfeng detik ini juga sebelum berubah menjadi kilat cahaya hijau dan menyerbu pintu keluar di saat yang sama empat sesepu yang sebelumnya menunggu di lantai dasar menara Pemunian Ki lanjut melonjak bahagia saat melihat Sujian kembali bersama dengan Shoyan nah begitu sampai di menara Pemunian Ki Shoyan meminta Sujian untuk menguji coba panci pengumpul bara api Sujian mengangguk dan melemparkan panci ke hadapan empat tetua dan meminta kesemuanya untuk menuangkan Doki ke sana empat api afinitas Doki dengan warna berbeda-beda dituangkan ke dalam panci sebelum menyerbu api hati yang jatuh seperti banjir setelah masuknya Doki permukaan api hati yang jatuh meletus membentuk gelombang cahaya yang intent sebelum menembus lantai menara satu persatu dan membuat banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara terkejut merasakan gelombang api jantung memasuki tubuh mereka hal ini jelas saja membuat seluruh manusia yang ada di dalam menara bersorak gembira menyadari bahwa menara Pemunian Ki pembakaran langit kebanggaan Akademi Jianan telah kembali setelah keluar dari Menara Pemunian Ki Sujian mengajak Shoyan untuk bergegas ke ruang pertemuan tetua dimana Shoyishan Zian Shouli dan beberapa ahli gerbang Shou sudah menunggu mereka di sana Shouli segera berdiri dan menepuk pundak Shoyan senang melihat adiknya yang hobi Noib itu akhirnya telah kembali Shoyan juga sempat terlibat percecokan dengan Zian yang sudah ngomel-ngomel menagi danwan sebelum beralih kepada Shoyishan dan saling terlibat basa-basi sampai membuat orang-orang di dalam aula empet melihat Shoyan menunjukkan aji-aji kepakboyannya lagi berhubung sudah diledekin Shoyan pun segera membuka rapat dan meminta update perkembangan terakhir dari Han Peng menurut informasi yang Shoyan dapatkan Han Peng telah mengambil ke pemimpinan di lembah api iblis dan mulai mengirimkan undangan pembentukan aliansi pada faksi-faksi dan ahli-ahli wilayah sudut hitam tidak terkecuali Sekte Kaisar Hitam dan Mbah Ying San undangan ini tentunya membuat Sujian khawatir karena pihak mereka hanya memiliki dua dozong saja nah setelah mendengar bahwa undangan Han Peng kepada wilayah sudut hitam ini akan terjadi esok hari Shoyan tanpa ragu sedikit pun meminta Shoyan untuk menggerakkan seluruh ahli gerbang Shoyan meminta sekutu-sekutu mereka untuk mengirim ahli dan mengekstruksikan bahwa mereka juga akan bersiap untuk memulai serangan di hari yang sama Pegunungan Jianan tampak padat oleh para ahli yang menggantung di udara sebelum sekolompok bayangan hitam mendekat di mana sekolompok bayangan itu tidak lain adalah sekutu-sekutu gerbang Shoyan termasuk juga Ying Yu Tian Niao dan Su Mei saat ini tiga pemimpin vaksi besar wilayah sudut hitam itu telah benar-benar sepenuhnya menghormati Shoyan apalagi setelah mendengar bahwa Pak Ijo berhasil dilukai oleh pemuda itu tanpa banyak bahasa-bahasa Shoyan menjelaskan tujuannya untuk menghancurkan Han Feng dan antek-anteknya sebelum memulai perjalanan menuju lembah api iblis dan menuntaskan dendak dengan demikian pertempuran antara puncak Shoyan dengan kakak seperguruan Han Feng pun akan segera dimulai sementara Shoyan mengerahkan sekutu-sekutunya ke lembah api iblis lembah gunung yang dipenuhi bebatuan hitam pekat dengan kilau seperti emas tampak mencekam batu-batu itu sendiri disebut dengan batu besi hitam yang bakat sulit dihancurkan oleh seorang doang lembah berbatu itu tidak lain adalah markas besar lembah api iblis dimana di dalamnya dipenuhi sesak karena gelombang manusia berderet mengantri untuk memasuki gerbang besar lembah api iblis tanah terbuka di dalam lembah pun dipenuhi dengan sejumlah besar aula kuat dimana aura itu berasal dari para ahli wilayah sudut hitam yang telah diundang oleh Han Feng sementara itu si Biang Keladi sudah menempati kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka dengan wajah yang dipenuhi dengan senyuman menyapa calon-calon sekutunya seolah marwah dan kebesaran namanya sebagai keser obat di masa lalu telah kembali senyuman licik di wajahnya berubah menjadi buah saat cengkraman Han Feng pada cangkir tehnya menegang dan diam-diam bersumpah bahwa kali ini dia pasti akan membuat Shoyan menyerahkan mantra api dengan patuh tidak ada satupun kursi kosong di halaman markas besar lembah api iblis meskipun mereka duduk dengan tenang orang-orang ini bukanlah praktisi yang bisa diremehkan karena sebagian besar dari mereka adalah ahli-ahli besar di wilayah sudut hitam termasuk diantaranya Mo Sing Tian dari Sekte Kaisar Hitam dan Mbah Ying San yang secara khusus duduk di sisi kanan dan kiri Han Peng meskipun Mo Sing Tian dan Mbah Ying San bukanlah anggota lembah api iblis namun tidak ada yang berani memprotes keduanya yang duduk di samping Han Peng karena keduanya bisa dibilang sebagai orang terkuat di wilayah sudut hitam setelah Pak Ijo dihabisi oleh Bai Li selain petinggi lembah api iblis Sekte Kaisar Hitam dan ahli-ahli besar wilayah sudut hitam ada juga pemain lama yang turut berkumpul di tanah terbuka di antaranya Tuan Emas dan Perak yang dari periode sebelumnya sudah setia menjadi tim sukses Han Peng baru setelah semua tamu undangan datang Han Peng tersenyum dan membuka pertemuan membuat hadirin dan hadirut serentak menoleh ke pemimpinan lembah api iblis yang baru tersebut Han Peng benar-benar menikmati euforia menjadi sosok penting seperti di masa lalu dan berterima kasih kepada semua orang karena telah memenuhi undangannya sebelum menjelaskan maksud undangan tersebut Han Peng membuka pertemuan dengan memperjelas bahwa faksi-faksi yang berkumpul hari ini memiliki masalah dengan Akademi Janat begitu pula lembah api iblis yang telah kehilangan leluhur mereka alias si hantu iblis Tanah Tua Pak Ijo semua orang di tempat terbuka bertukar pandangan satu sama lain melihat bagaimana kegelapan menyelimuti wajah seluruh ahli lembah api iblis kabar ini tentunya sangat mengejutkan karena dari apa yang mereka tahu seharusnya Pak Ijo yang merupakan seorang dozong bintang tujuh adalah orang terkuat di wilayah sudut hitam saat ini dan tanpa diduga-duga Akademi Janan mampu menghabisinya bahkan Mo Sing Tian dan Mbah Yingsan pun tanpa sadar gemetar ketakutan karena sebenarnya mereka tahu jika yang menghabisi Pak Ijo adalah dua penjaga Akademi Janan yang merupakan setengah dozun dari generasi tua wilayah sudut hitam Han Peng melanjutkan orasinya dengan menjelaskan betapa kekuatan Akademi Janan saat ini sudah semakin berkembang dan dengan koalisinya bersama dengan gerbang Xiaodirian Shoyan tidak dapat ditepis lagi bahwa vaksi yang berada di lembah api iblis saat ini tidak akan bisa bertahan apabila berkonflik dengan Akademi terbaik di benua doki tersebut suara gelap dan seriusan pemperlahan bergemar di tanah terbuka ketika dia berujar bahwa hanya satu vaksi yang memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan Jan Mu dan Bai Li vaksi itu bebas mengabaikan apapun yang dia katakan karena jika tidak maka ide membentukan aliansi yang akan Han Feng tawaran hari inilah yang satu-satunya jalan agar mereka selamat dari penindasan Akademi Janan fituring gerbang Xiaow mata semua orang terfokus kepada Han Feng untuk mendengarkan apapun yang diucapkan Han Feng meskipun sedikit banyak mereka sudah tahu apa yang ingin Kaisar Obat itu katakan ya seperti yang sudah diprediksi oleh semua orang Han Feng mengajak seluruh vaksi dan ahli yang berkumpul hari ini untuk membentuk aliansi dimana aliansi itu akan bergotong royong untuk melawan Akademi Janan dan Gerbang Xiaow Han Feng juga menambahkan bahwa Mo Sing Tian dan Mbah Ying San juga sudah setuju dengan rencana aliansi ini dan kehadiran dua dozong kuat semacam itu sudah menjadi bekal besar bagi mereka melindungi diri sementara jika bergerak sendiri-sendiri maka jelas tidak akan mampu menahan gempuran Akademi Janan featuring Gerbang Xiaow dan pada akhirnya hanya bisa menyerah atau tunduk di bawah bayang-bayang dua vaksi besar tersebut meskipun apa yang dikatakan Han Feng tidak salah sama sekali bagaimanapun mereka berada di wilayah sudut hitam yang penuh dengan kekacauan tidak ada yang tahu sampai kapan aliansi ini akan bertahan dan apakah mereka tidak akan menyerang satu sama lain Han Feng masih terus mengumbar janji-janji manisnya kepada para hadirin-hadiron membuat hampir semua orang yang diundang itu berpikir untuk segera menyetujui tawaran Han Feng mengingat bahwa memang sekarang aliansi jianan dan gerbang Xiaow memberikan ancaman yang begitu besar namun saat orang-orang makin terhanyut dalam janji manis Han Feng itulah eh tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan yang nyaring diikuti dengan tawa keras seorang pemuda berjubah hitam menawarkan semua orang yang ada di sana segera menyerah dan tunduk saja seperti kata-kata Han Feng sebelumnya ya orang itu jelas siapa lagi kalau bukan Kang Pak Boy Oyen yang langsung dipenuhi keganasan saat orang-orang di tanah terbuka menunjukkan raut terkejot Han Feng sudah menatap penuh ketegangan saat melihat Xiaoyan namun setelah tidak mendapati Bailey dan Yamu dalam rombongan ekspresinya kebal berubah sombong dan melontarkan pernyataan mengejek kepada Xiaoyan sementara itu Xiaoyan yang dengan tenang menyatakan bahwa tujuan hanyalah Han Feng namun apabila ada orang yang ikut campur maka dia juga tidak akan segan-segan untuk menganggap mereka sebagai musuh bahkan Xiaoyan yang menganggap gestur diam-diam Han Feng dalam memanggil penjaga luar lembah api iblis langsung terkekecil dan meminta mantan kakak seperguruannya itu untuk mengurungkan niat karena rombongannya sudah diam-diam menghabisi para penjaga itu ketika memasuki markas lembah api iblis Han Feng menyipitkan matanya dengan kilatan membunuh di sana sebelum menyarankan Xiaoyan untuk berhati-hati membuka mulutnya karena saat ini ada Mo Sing Tian dan Mbah Ying San yang juga berada di sana mendengar itu Xiaoyan segera beralih kepada dua bapak-bapak yang berdiri di sisi Han Feng menanyakan kembali apakah mereka benar-benar ingin berdiri di sisi lembah api iblis sesungguhnya kemunculan Xiaoyan cukup membuat Mo Sing Tian dan Yin San tertekan mengingat bagaimana pemuda itu bisa menciptakan benda yang sebegitu berbahaya hingga bisa membuat Pak Ejo terluka parah karena itulah Mo Sing Tian berusaha tenang dan malah membuka negosiasi dengan Xiaoyan dimana selama pemuda itu menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisar alias air silir maka keduanya tidak akan ikut campur dalam urusan lembah api iblis Han Peng sempat kesal melihat sikap ingin menyelesaikan masalah baik-baik yang ditunjukkan oleh Mo Sing Tian dan Yin San hal ini jelas merugikannya karena tanpa dukungan dua dozong tersebut dia akan kesulitan merebut hati para ahli untuk menerima tawaran membentuk aliansi dan benar saja para ahli yang ada di tempat terbuka perlahan menghindari tatapan Han Peng apalagi setelahnya Shouyan naik ke puncak batu besi hitam mengeluarkan aura yang luar biasa mengintimidasi dan menyatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam pertarungan hari ini akan menjadi sekutu gerbang Shou sebaliknya yang turut membantu lembah api iblis akan dia lenyapkan sampai ke akar-akarnya Han Peng terkejut melihat aura Shouyan yang telah meningkat padahal belum ada dua bulan setelah pertemuan ketika dia menoleh ke arah tetua emas perak keduanya segera melesat ke depan serentak di tanah terbuka memblokir aura Shouyan sebelum meminta Shouyan dengan hormat untuk tidak mengganggu pertemuan yang tengah diselenggarakan oleh lembah api iblis namun belum sampai tetua emas perak menyelesaikan perkataannya suara guntur samar terdengar ketika Shouyan menghilang dari tetapan semua orang sebelum mencengkram bagian belakang leher tetua emas dan perak dengan kecepatan cahaya seluruh tempat menjadi sunyi saat melihat tetua emas dan perak yang memuncat dengan Shouyan yang berwajah dingin siap mematahkan leher mereka kapan saja sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya dimana semua orang percaya bahwa kecepatan luar biasa Shouyan pasti berasal dari sayap tersebut tetua emas hanya bisa gemetar dan menelan ludahnya saat meminta pengampunan dari Shouyan membuat Hanfeng berkedut kesal berpikir bahwa Dozong abal-abal ini telah bersikap terlalu ceroboh dalam menghadapi Shouyan Mo Singtian mengerutkan alisnya saat dia menatap sayang tulang yang entah kenapa terasa sangat akrab baginya baru sesaat kemudian dia melongolong saat menyadari bahwa sayap tulang itu sepertinya berasal dari bangkai binatang iblis tingkat 7 yang dia lelang sungguh tidak menyangka bahwa mayat binatang yang sudah puluhan tahun mati itu benar-benar akan diotak atik oleh Shouyan sampai menjadi benda semenakurkan seperti ini Shouyan dengan acu-ta'acu melirik tetua emas perak yang tubuhnya membeku sebelum melemparkan keduanya hingga mengepal tanah terbuka seolah sedang membuang sampah baru setelah membuat tetua emas dan perak menahan malu Shouyan beralih kepada Mo Shingtian dan bertanya apakah saat ini Moya sedang tidak sadarkan diri pertanyaan Shouyan langsung membuat Mo Shingtian berjengit menyadari bahwa kemungkinan sumber racun yang telah membuat putranya tak sadarkan diri sampai sekarang adalah gebet maksudnya temen Shouyan alias sang gadis racun Shouyan langsung saja ekspresi Mo Shingtian berubah marah meminta Shouyan menyerahkan penawarnya sekarang juga jika ingin nyawanya diampuni namun Shouyan malah balik memberikan penawaran dimana dia akan menyerahkan penawarnya hanya jika Mo Shingtian tidak akan ikut campur masalah antara gerbang dan lembah api iblis melihat Mo Shingtian yang sedikit goya Hanpeng buru-buru menawarkan dirinya untuk membuatkan obat penawarnya sendiri pernyataan itu jelas membuat Shouyan ngakak sampai bengek sebelum menjelaskan bahwa alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang benar-benar berbeda tapi ya kalau Mo Shingtian mau percaya dengan omong kosong Hanpeng Shouyan pun tidak bisa berbuat apa-apa segera setelah mendengar pernyataan itu Mo Shingtian pun semakin ragu-ragu sebelum bertanya dengan hati-hati apakah Shouyan bisa menyemukan moya dari racun itu sepenuhnya baru setelah benar-benar yakin dengan janji Shouyan Mo Shingtian pun memutuskan untuk mundur membuat kemarahan yang ganas melintas di mata Hanpeng Mo Shingtian hanya bisa menjawabnya penuh penyesalan meminta maaf untuk keserakahannya Hanpeng benar-benar tidak bisa menahan ledakan kemarahan di hatinya melihat bagaimana seorang dozong mundur pada saat-saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya dan tepat setelah Mo Shingtian menarik dukungannya beberapa vaksi dan ahli di lapangan terbuka benar-benar mulai mengabaikan Hanpeng bahkan beberapa dari mereka asik menuangkan anggur dan mengabaikan suasana di sekitar Shoyang benar-benar puas dengan tindakan Shoyishan yang diam-diam meracuni Moya membuatnya memiliki penawar besar untuk memaksa Mo Shingtian tidak untuk ikut campur selain itu dengan karakter hati-hati Ying San kemungkinan mbah-mbah satu itu akan menyerah secara rasional karena sadar bahwa lembah api iblis tidak memiliki kekuatan untuk menang atas gerbang show pasca mundurnya Mo Shingtian karena itulah tanpa berkata banyak hal Shoyang hanya melambaikan tangannya membuat sekutu-sekutu gerbang show mulai bermunculan dan menyebabkan ekspresi Han Peng menjadi lebih gelap lagi karena saat pemimpin tiga faksi besar datang para hadirin dan hadirot yang sebelumnya memadati tanah terbuka mulai bangkit dan pergi dari markas lembah api iblis Shoyang pun enggak ambil banyak pikir dengan perginya ridur hakim itulah sasarannya yang sesungguhnya wajah Han Peng sempat menghijau panas dingin melihat bagaimana Shoyang benar-benar mengacaukan rencananya namun beberapa saat kemudian sang kaisar obat menggaungkan senyuman aneh di wajahnya sebelum meminta bantuan pada seseorang yang bernama pelindung Suan untuk membantunya tepat ketika tawa kejam itu mengudara dari mulut Han Peng gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung menyebabkan kabut hitam melingkar dan naik diikuti dengan naiknya puluhan sosok manusia yang tersemunyi di dalam kabut hitam muncul di hadapan semua orang kemunculan ini tampaknya membuat para ahli dari Akademi Janan dan Gerbang Shou cukup terkejut tidak terkecuali juga Shoyang menyadari bahwa bala bantuan yang baru saja dipanggil Han Peng tidak lain berasal dari Aula Jiwa Han Peng tertawa yang bocor ke Gerbang Shou tentang undangan lembah api iblis adalah sebuah kesengajaan baru setelah itu Han Peng beralih kepada sosok hitam yang disebut sebagai pelindung Shouan menjelaskan jika pemuda inilah yang bernama Shoyang yang menjadi buronan besar di Aula Jiwa ketika itulah suara serak yang penuh kegejaman membumbung ke udara diikuti dengan tawa puas pelindung Shouan saat melihat Shoyang yang akhir-akhir ini menjadi topik viral di Aula Jiwa dia sendiri telah mendapat beberapa informasi dari pelindung dan bisa mempersiapkan lebih banyak hal untuk menghadapi pemuda viral tersebut kemerahan berdarah melonjak di mata Shoyang saat mendengar nama pelindung mengingat jelas bagaimana antik-antik Aula Jiwa itu telah menangkap burunya dengan sangat kejam orang yang berada dalam kabut hitam tertawa kecil saat melihat kebencian Shoyang pada utusan roh untuk membentuk sebuah teknik menakutkan yang disebut sebagai formasi penelan 10.000 jiwa awan hitam pekap menutupi matahari dan berlama-lama berada di langit lemba api ibis ketika teknik yang disebut sebagai formasi penelan 10.000 jiwa roh-roh padat menembus kabut hitam muncul seperti ibis jahat yang menghantui malam ekspresi Shoyang meraung memperingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati karena utusan roh yang muncul itu dia yakini sebagai tubuh sip ritual yang dikumpulkan oleh aula jiwa pasukan sekutu autowas pada mendengar peringatan Shoyang mata mereka menunjukkan kehatian-hatian saat mereka melihat awan hitam pekat di langit eh ketika roh-roh itu menari sesuatu yang mencekam membuat hampir semua orang di sana sakit kepala jelas saja formasi penelan roh ini terasa kuat karena untuk mengaktifkannya pelindung suan telah mengerahkan tubuh sip ritual yang telah dia kumpulkan 3 tahun penuh wajah hanpeng ditutupi dengan keganasaan saat melihat ekspresi Shoyang yang menggelap namun Shoyang sama sekali tidak memperdulikan si murid durhakim karena fokus pada formasi menakutkan di hadapannya ketika itu kabut hitam di sekitar pelindung suan perlahan ditarik berubah menjadi sosok hitam yang kemudian bawa benang merah tua aneh teriakan dipancarkan dari roh-roh yang disiksa tanpa ampun sebelum akhirnya digantikan dengan ratusan roh berwarna merah yang dengan ganas berhamburan seperti badai fenomena kejam sekaligus mencekam itu menyebabkan Shoyang terkejut sehingga refleks mengeluarkan pilar api Gyo ke langit dan membuat setiap tubuh sip ritual yang menyentuh pilar tersebut terbakar dengan teriakan sengsara tidak hanya Shoyang para sekutu gerbang Shoyang juga segera memuntahkan doki dari tubuh mereka sebelum dengan kasar menebas roh-roh ganas itu sebelum digigit dengan liar yang aneh adalah roh-roh yang ditebas oleh rombongan sekutu berubah menjadi gas abu-abu sebelum kembali ke awan menandakan mereka tidak sepenuhnya musnah dan fakta itu tentunya membuat Shoyang cukup khawatir dalam speskulasi Shoyang formasi penelan roh ini bukanlah serangan tubuh spiritual tapi seharusnya makanan bagi pelindung Shoyang dimana tiap kali ada yang terbunuh mereka akan berubah menjadi kekuatan spiritual murni yang terhubung dengan roh pelindung Shoyang nantinya kekuatan spiritual murni itu akan berubah menjadi kage bushin yang tentunya memiliki kekuatan tidak jauh lebih lemah daripada tubuh aslinya Shoyang pun juga berpikir demikian apalagi pelindung Shoyang telah mempertaruhkan harga yang besar untuk merapal formasi ini berpikir jika nilai untuk menangkap Shoyang telah lebih dari cukup untuk menggantikannya menurut sujian satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi penelan roh adalah membunuh pelindung suan yang merupakan komandan formasi sayangnya pelindung Aula Jiwa itu menyemunyikan dirinya rapat-rapat di dalam awan hitam dan mungkin mereka hanya bisa menemukan pelindung suan setelah si kage bushin selesai di agelomerasikan nah ketika Mang Oyan udah bingung bagaimana cara menghancurkan pelindung sebelum avatar spiritual terbentuk eh tiba-tiba saja muncul suara tua di dalam pikirannya dimana suara tua itu tidak lain berasal dari Tianhu Tianhu mengingatkan jika sebenarnya api hati yang jatuh memiliki kekuatan penghancur roh namun karena menyatu dengan api inti teratai hijau kemampuannya untuk menghancurkan roh menjadi lebih redup karena itulah Tianhu menyarankan agar Shoyan memisahkan dua api surgawi itu dan menggunakan api surgawi peringkat ke-14 tersebut untuk memunikkan roh agar tidak kembali ke kabut hitam hati Shoyan membawa kegembiraan saat mendengar penjelasan Tianhu tanpa pikir panjang menarik api inti teratai hijau dan menggunakan api hati yang jatuh secara penuh dan benar saja apa yang dikatakan Tianhu ketika Shoyan menggunakan api hati yang jatuh dan menyatukannya dengan teknik pengusiran api lima cincin membentuk roh api membentuk serigala yang tingginya lebih dari 100 kaki dan membuat semua roh yang terkena nyala api tak terlihat itu mulai bergetar hebat sebelum mengubah ke semua roh itu menjadi ketiadaan belum puas mengamuk roh api serigala itu meraung ke langit hitam dimana teriakan itu berasal dari pelindung suan yang tidak menyangka bahwa Shoyan mampu mengendalikan api surgawi sedemikian rupa Shoyan bersikap egep banget mendengar teriakan pelindung suan dan fokus membahas tubuh tubuh spiritual merasa sangat puas dengan teknik pengusiran lima cincin meskipun baru menjajal roh api pertamanya awan hitam bergejolak tampak mulai menunjukkan efek setelah kehilangan cukup banyak roh karena roh api Shoyan ketika itulah tawa menyeramkan tiba-tiba dipancarkan dari awan gelap ketika pelindung suan alih-alih terpukul dengan musnahnya banyak roh malah-malah merapal teknik yang tidak kalah menakutkan yaitu racun roh darah sepersekian detik kemudian awan hitam menjadi penuh kekacauan tubuh roh saling shoyan mengenyeritkan alisnya sebentar sebelum akhirnya menarik roh api serigala dan mengirimkannya pergi hingga bertabrakan dengan awan hitam pelindung suan dengan mendekatnya roh api awan hitam itu segera menyusut membuat pelindung suan mendengus kecil sebelum akhirnya memunculkan dirinya sendiri dan menekan roh api serigala dengan telapak tangannya shoyan yang memiliki koneksi mental dengan roh api mengepalkan tangan saat mengetahui jika roh api itu telah diblokir tidak mau berlama-lama shoyan mengirimkan suntikan kekuatan spiritual ke tebu roh api membuat kekuatan serigala api itu sekali lagi melonjak hingga bahkan pelindung suan pun tidak punya pilihan kecuali kembali menyemunyikan dirinya ke dalam kabut baru setelah itu serigala api berubah menjadi pilar tak terlihat yang menembakkan ke dalam kabut hitam dan di saat yang sama dengan kepalan tangan shoyan pilar api tersebut berubah menjadi ledakan mahadasyan membawa gelombang api panas menyebar dan memusnahkan hampir seribu tubuh spiritual yang ada di dalam awan pelindung suan kini tidak bisa menahan kemarahan setelah diberi pukulan berat seperti ini oleh shoyan didapatkan olehnya dengan penuh susapaya sujian menatap empat tubuh si ritual itu dengan sangat dingin berpikir jika empat dohuang itu juga melebur dengan formasi maka roh ganas alias kage bushin pelindung suan pasti akan berhasil disempurnakan shoyan juga menyadari kemungkinan itu dan segera mengeluarkan teratai api hijau di telapak tangannya untuk ditembakkan ke arah awan hitam namun saat shoyan sudah ready mengirimkan teratai apinya suara tian ho kembali terdengar melarang shoyan menghancurkan bakal kage bushin pelindung suan hal ini disebabkan karena tian ho berniat untuk menelan roh ganas itu mengingat jumlah besar kekuatan spiritual akan menjadi vitamin baginya dan apabila dia akan bisa menelan memurnikannya tian ho yakin kekuatan spiritual akan pulih ke kelas do zong shoyan awalnya ragu dengan rencana tian ho namun melihat mbah mbah itu yakin dengan rencananya dan memikir jika tian ho memiliki kekuatan do zong akan menjadi dukungan besar baginya shoyan pun memutuskan untuk mempercayai tian ho di sisi lain sujian panik karena shoyan malah bengok enggak buru-buru menghancurkan awan yang bisa mengancam mereka maksudnya karena bakal langsung ditangkep sama tian ho gitu ya guys ya saat shoyan masih ngobrol dengan sujian itulah tawa liar pelindung suan bergemar di langit seperti guntur diikuti dengan ledaknya aura keganasan yang menyebar dari awan hitam dalam waktu singkat awan hitam menyusut sampai akhirnya benar-benar menghilang sebelum digantikan oleh sosok manusia warna merah darah yang menggantung di langit ya sosok merah itu tidak lain adalah kage businnya pelindung suan yang tidak menampakannya sedikitpun emosi di matanya dan hanya dipenuhi oleh aura kekerasan serta niat membunuh yang tak ada habisnya energi yang menguar dari tubuhnya begitu kuat bahkan tidak berlebihan jika dikatakan berada di tingkatan yang sama dengan seorang elit dozong shoyan melihat roh itu dengan teliti berpikir jika siapapun yang menelannya bisa jadi malah terkontaminasi pikiran negatif yang ada di dalam roganas tersebut namun mengingat dia memiliki api hati yang jatuh seharusnya tian ho tidak akan mendapatkan banyak kesulitan untuk memurnikannya baru setelah roganas yang kita sebut aja dia gendero pelindung suan mempersilahkan siapapun untuk menarik dukungan mereka kepada shoyan karena memang tujuan utamanya hanyalah si pemuda meskipun kata-kata ini tampaknya diucapkan kepada semua orang mata pelindung suan hanya terfokus kepada sujian dan dokter peri kecil berharap jika dua dozong itu segera meninggalkan sesi shoyan namun sujian dan shoyan sepenuhnya mengabaikan tawanan itu malah-malah meledakan aura kuat mereka dan membuat nomongan sekutu sekali lagi merasa lebih aman shoyan sekali lagi terlibat gontok-gontokan dengan hanpeng dimana hanpeng merasa sangat percaya diri karena saat ini pihaknya telah memiliki total lima elit dozong pernyataan ini membuat shoyan mengenyeringit menyadari jika tampaknya hanpeng sedang berusaha merekrut mosing tian ke sisinya lagi mosing tian jelas paham jika posisinya saat ini sangat menentukan hasil pertandingan karena jika dia berdiri di sisi hanpeng maka jelas presentasi kemenangan shoyan sangatlah rendah namun apabila dia seimbang kubu shoyan tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada kubu hanpeng meskipun begitu mosing tian memilih untuk tetap bungkap karena bagaimanapun pemuda dohuang itu telah mengalahkan seorang dozong bintang 7 beberapa waktu yang lalu karena itulah mosing tian tetap kuku pada keputusannya untuk tidak ikut campur membuat hanpeng menunjukkan kilatan dingin di matanya tapi hanpeng masih nyantai karena selama mosing tian tidak menunggung shoyan maka keuntungan di pihaknya masih lebih tinggi nah di sisi lain meskipun sujian dan shoyan telah teguh mendukung shoyan dua dozong itu tidak bisa menepis kekhawatiran mereka pada si pemuda berpikir bagaimana cara shoyan mengalahkan pelindung suan dan kage businnya namun setelah melihat bagaimana shoyan melambaikan tangannya menenangkan sujian dan shoyan pun percaya jika pemuda penuh kejutan itu tampaknya sudah memiliki rencana untuk melibas musuh-musuhnya alisan peng sedikit mengerut saat matanya menatap shoyan aneh sangat-sangat tidak percaya dohuang redahan sepertinya benar-benar berpikir untuk menantang dua elit dozong shoyan meminta bantuan sujian dan shoyan untuk menangani hanpeng dan yingsan dan tanpa menunda lebih lama pertarungan besar pun sekali lagi meletus di atas cakrawala lembah api iblis pelindung suan mengeluarkan tawa pekat dan penuh kesombongan saat dia sesumbar ingin menjadikan shoyan sebagai persembahan pertama untuk roh ganasnya namun mata hitam pekat shoyan dengan kuat terkunci pada si roh ganas alias gendoro sebelum mengangkat sudut mulutnya dan membentuk senyuman saat mengayunkan lengannya seolah ingin beradu pukulan langsung dengan si gendoro pelindung suan pelindung suan tentu saja merasa aneh berpikir oyen ini kayaknya bener-bener gak tau diri ya gak tau mau-mau baku hantam langsung sama si roh namun tepat ketika tinju shoyan menyentuh gendoro cincin seputih salju di jarinya tiba-tiba berkedip dan memencarkan cahaya yang menyelaukan sebelum mengeluarkan gelombang kekuatan isap yang kuat dan mengunci pergerakan si gendoro di sana shoyan merasakan kegembiraan sekaligus ketat kejutan melihat bagaimana tian ho benar-benar menangkap gendoro saat ini memiliki kekuatan di kelas dozong dengan begitu mudahnya di sisi lain pelindung suan di langit yang memiliki koneksi dengan gendoro segera mengeluarkan raungan marah saat menyuntikan kekuatan spiritual kepada roh ganasnya membuat perlawanan gendoro menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung suan tian ho pun meminta bantuan shoyan untuk memindahkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin dan tanpa ragu-ragu shoyan pun melakukan instruksi tersebut dengan dukungan shoyan kekuatan isap yang keluar dari cincin salju auto berlipat ganda membuat gendoro terhuyung-huyung di bawah kekuatan isap yang meledak kabur hitam di sekitar pendung suan bergejolak dengan intens menunjukkan wajah panik yang marah melihat kagebusinnya mau dicuri oleh shoyan ekspresi hanpeng saat ini juga sangat jelek menghardi kelicikan demi kelicikan yang terus dimunculkan oleh shoyan hingga berkali-kali mengeluarkan kartu tuf yang membuat kepalanya pening karena itulah tanpa pikir panjang hanpeng melesat ke arah shoyan dan mengajak serta mbah yingsan untuk menghabisi pemuda itu sebelum rencana penculikan gendorowonya berhasil namun belum sampai mereleskan rencananya shoyan berkedip di hadapan hanpeng mengempaskan ledakan beracun dan memaksa hanpeng mundur satu langkah ke belakang shoyan berdiri dengan gaun ungunya yang mengayun lembut membuat hanpeng menjadi sangat marah karena dia sadar jika gebetan maksudnya teman shoyan itu lebih kuat daripada dirinya dan itu membuat hanpeng hanya bisa dia melihat pelindung suan merong marah dan shoyan masih terus melancarkan trik rahasianya untuk menculik gendorowo semua orang yang ada di sana bisa melihat jika kabut yang menyelimuti pelindung suan bergejolak dengan intent sebelum akhirnya mengabur dan menunjukkan sosok pelindung suan dengan aura yang jauh lebih lemah ya pemandangan itu mengartikan bahwa tian ho telah berhasil menangkap gendorowo dan karena roh ganas itu terkoneksi dengan pelindung suan kehilangannya akan membuat si oknum aula jiwa melemah bahkan mengalami penurunan rana tian ho bersuar samar dan mengatakan jika gendorowo telah disegel olehnya namun kelelahan yang dia terima sangatlah besar dan hal itu akan membuatnya tertidur apabila shoyan tidak bisa memperbaiki namun jika hanya menemukan bahan-bahan untuk menambahkan sedikit kekuatan si ritual shoyan berjanji untuk memastikan tian ho bangun 10 hari lagi baru setelah aura tian ho benar-benar menjadi tipis di dalam cincin shoyan pun mengalihkan pandangan pada pelindung suan yang berdiri agak goyah di langit awalnya pelindung aula jiwa itu masih marah-marah kepada shoyan namun beberapa saat kemudian jika shoyan menginginkan dia juga bisa membunuh hanpeng untuk pemuda tersebut ekspresi hanpeng langsung berubah gelap melihat pelindung suan berniat menikamnya dari belakang seperti ini namun dia bisa mengalah napas lega melihat shoyan tampaknya tidak tertarik dengan penawaran pelindung suan meskipun hal itu tidak menghapuskan kebenciannya kepada si pelindung aula jiwa yang tiba-tiba berkhianat berhubung shoyan sama sekali tidak mengindahkan tawarannya pelindung suan pun menjadi semakin gila dan langsung mengerahkan utusan roh untuk menyerbu pemuda tersebut 10 tubuh spiritual meledakan rantai jiwa ke arah shoyan membuat shoyan menatapnya acu sebelum membakarnya dengan api teratai hati nyala api memanjat rantai membuat mata 10 utusan roh itu diliputi ketakutan dan tidak punya pilihan selain buru-buru meninggalkan rantainya shoyan tertawa dingin melihat para utusan roh melarikan diri sebelum mengaglomerasikan 10 rantai dan menembus tubuh 10 utusan roh itu dengan kejam tubuh para utusan roh menegang sesaat setelah ditebas dengan rantai api sebelum akhirnya melemah dan jatuh di langit cahaya di mata shoyan berangsur melonjak setelah yang berkedip sebelum muncul di hadapan pelindung shoyan dengan ekspresi ganas tanpa banyak babi ibu shoyan mengayunkan telapak tangannya dan mengantamkan telapak tangan berapi itu ke tubuh pelindung shoyan yang langsung terhempas dengan teriakan menyedihkan pelindung shoyan terbatuk-batuk payah menerima gempuran shoyan dengan kondisinya yang sudah melemah karena itulah dia memanggil hanfang berniat meminta sang kaisor obat untuk bergandengan tangan dengannya dalam menghabisi shoyan hanfang meringkuk samar sebelum meninggalkan shoyan dan meringsut ke depan pelindung shoyan namun belum sampai pelindung shoyan menyelesaikan kata-katanya tubuhnya langsung menegang dan perlahan menundukkan kepala susah payah hanya untuk melihat tangan hanfang yang terbungkus doki telah menembus dadanya dengan kejam hanfang dengan acu-ta'acu melihat kekuatan hidup perlahan memudar dari tubuh ilusi pelindung shoyan sebelum akhirnya benar-benar lenyap sama sekali yang membuat semua orang tercengang adalah tepat ketika pelindung shoyan telah kehilangan nyawanya hanfang membuka mulutnya lebar-lebar sebelum menghisap gumpalan kabur hitam di hadapannya menandakan bahwa sang kaisar obat saat ini telah menelan seorang pelindung aula jiwa tubuh hanfang bergetar hebat setelah roh pelindung suan memasuki tubuhnya aura yang sangat keras namun agung menyapu keluar seperti tornado berubah menjadi kabur hitam yang sangat tebal seiring dengan perubahan aura hanfang yang juga menjadi dua kali lebih cepat lebih kuat kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat dari yang dimiliki oleh shoyan sehingga menurut perkiraan shoyan seharusnya saat ini hanfang memiliki kekuatan setara dozong bentang lima alis shoyan merajut saat dia merasakan aura yang menyebar dari tubuh hanfang karena meskipun adegan menjijikan seperti menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya namun biasanya hal semacam ini dilakukan oleh oknum aula jiwa dan hal ini membuatnya bertinyi-tinyi apakah kakak seperguruannya yang berhianat itu sudah menjadi bagian dari aula jiwa sementara menatap hanfang tajam sebelum mengatakan jika dia akan mengulur waktu untuk menghadapi hanfang lebih dulu shoyan menghala nafas mendengar perkataan shoyishan memang karena dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari cara mengalahkan hanfang yang sekarang dan mau tidak mau menerima tawaran shoyishan sambil berpesan agar gem maksudnya temennya itu sebisa mungkin tidak membuka segel tubuh beracun perkataan penuh perhatian dari akang itu tentunya membuat shoyishan tidak bisa menahan senyuman lembutnya namun momen sweet itu segera dipecahkan oleh suara dingin yang berisi niat membunuh dari hanfang seolah tidak terima bocil epep yang satu ini memiliki kekuatan kepak boyan yang lebih OP daripada dirinya hanfang menggantung di langit menampakkan penampilan yang luar biasa angker dengan selimut kabut hitam di sekujur tubuhnya shoyishan segera mengambil beberapa langkah ke udara kosong mengeluarkan gelombang doki berwarna abu-abu dari tubuhnya yang syarat akan sifat korosip luar biasa kuat melihat itu shoyan juga bersiap menciptakan kartu asnya sendiri yaitu menggabungkan tiga api surgawi seperti sebelumnya hanfang yang memahami rencana shoyan segera mendengus dingin dan berpikir untuk menghentikan pemuda itu menciptakan benda menakutkan seperti teratai api pembantaian namun belum sampai hanfang bisa menyentuh shoyan gelombang doki abu-abu berusaha mengantamnya dimana gelombang itu tidak lain berasal dari dokter perikecil tatapan hanfang dipenuhi dengan niat membunuh yang liar ketika elit dozong itu menjentikan jarinya dan memunculkan sebuah pedang kabut panjang yang dilesatkan ke arah shoyishan shoyishan menyadari aura menakutkan di dalam pedang kabut dan mulai membentuk segel untuk merapal teknik hujan korosip langit tetesan hujan abu-abu tua yang padat jatuh dari langit saat sosok hitam menembus udara dan muncul di tengah hujan dengan pedangnya yang langsung ditarik oleh kekuatan hisap tetesan air hujan beracun shoyishan hanfang terdiam sebentar sebelum tersenyum sinis dan mengatakan jika dirinya yang sekarang tidaklah mudah dikalahkan oleh gebetan shoyan segel di tangannya berubah ketika mengaktifkan teknik nyanyian spiritual menyebabkan gelombang supersonik yang ditransmisikan dari kekuatan spiritual memasuki telinga shoyishan dan membuat pikirannya menjadi kosong darah mengalir dari telinga dokter perikecil seiring dengan senyuman yang makin pekat menghiasi wajah hanfang namun ketika hanfang berpikir perlawanan gebetan adik seperguruannya itu sudah berakhir kekosongan di mata dokter perikecil tiba-tiba menghilang matanya yang berwarna ungu keabuan berubah menjadi heteronom dimana penampakan ini adalah tanda bahwa sang pemimpin sekte racun itu telah mengaktifkan segel tubuh beracunnya sekali lagi suara tanpa emosi dengan lembut keluar dari mulut dokter perikecil membuat doki yang agung sekaligus penuh racun melonjak keluar dari tubuhnya membentuk dua tangan doki yang sangat besar dan segera meraih pedang kabut hanfang doki ungu keabu-abuan yang sangat korosip dengan cepat mengelilingi pedang kabut hingga akhirnya berhasil membuat pedang tersebut patah menjadi dua bagian doki perlahan berputar di tangan dokter perikecil sambil sesekali melirik ke arah shoyan dan bisa menghalar napas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan shoyan hampir berhasil dibentuk hanfang pun turut merasakan aura teratai api shoyan dan merasakan ancaman besar dari benda berbahaya tersebut namun sekali lagi saat dia berusaha mendekati shoyan sosok anggun shoyan muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsa dan segera mengayunkan kuku tajamnya ke arah hanfang hanfang benar-benar dibuat kesal dengan campur tangan shoyan sehingga memutuskan untuk menghabisi gadis racun itu lebih dulu sebelum menggemprek shoyan dua sosok buram saling bersilangan seperti dua bintang jatuh membuat mata orang biasa tidak akan bisa mengikutinya cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin saat mereka menyaksikan momentum mengejutkan dari pertempuran ahli kelas dozong yang mempesona sekaligus mencekam menikmati kejotan dari ledakan energi yang bergemar di langit berkali-kali serta pemandangan kembang api doki yang megah mengiringi badai seperti riak yang dasyat setelah bertukar si gadis racun si gadis racun langsung berkedip sebelum menghilang hanpeng hanya bisa mengutuk dalam hati melihat teratai api shoyan sebelum melonjakan kabur hitam pekat dari tubuhnya hingga akhirnya membentuk kelautan kabur spiritual yang sangat dingin sekaligus mencekam senyum dingin mengalir di wajah shoyan saat dia menyaksikan kabur hitam yang menutupi langit sebelum akhirnya tetap mengirim teratai api di tangannya pergi untuk menyapa hanpeng setelah beberapa tahun tidak berjumpa kekuatan teratai api amarah buddha ini jauh lebih pekat karena dibentuk dari tiga api surgawi dan semakin kompleks daya penghancurnya setelah shoyan menyumbangkan darah beracunnya di permukaan teratai api tersebut teratai api bergegas memasuki wilayah kabur hitam sebelum kemudian menciptakan ledakan yang menggentarkan hingga membentuk garis retakan seperti jaring laba-laba yang meruntukkan benteng lembah api iblis bahkan hutan yang jaraknya lebih dari 100 meter telah berubah menjadi kuning layu membuat para ahli yang masih ada di sana sekarang benar-benar percaya betapa menakutkannya teratai api yang dimiliki oleh sang pemimpin gerbang shaw para ahli yang susah payah melarikan diri dari ledakan memasang wajah pucat sementara pasukan sekutu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat betapa perkembangan kekuatan shoyan memang terlampau menakutkan dan mereka tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang pemuda itu miliki ketika telah menjadi seorang elit dozong pikiran shoyan berlahan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung tegap adiknya sebelum bergumam lembut memuji penilaian ayahnya yang benar-benar akurat di masa lalu sementara itu mata shoyan sedingin es saat dia mengawasi kabut hitam yang terus bergejolak sebelum akhirnya mengungkapkan sosok hanpeng dalam keadaan yang sangat menyedihkan gelombang darah muncul di sekujur tubuhnya bajunya compang-camping dan bahkan setengah tangannya telah hancur terbakar semua orang ditanah melihat penampilan hanpeng dan tanpa sadan menyekak ringat dingin mereka tidak terkecuali mo xing tian yang bersyukur tidak jadi ikut campur dalam masalah hanpeng juga mbah yingsan yang sepertinya berpikir untuk menyerah merebut air liur dari tangan shoyan tidak selesai sampai disitu korosi darah dari racun yang ditanamkan shoyisan ke tubuh hanpeng juga mulai aktif membuat perasaan mendidih menusuk setiap inci tubuh hanpeng sebelum suara teredam terdengar ketika kulit sang kaisar obat pecah dan berubah menjadi kabut darah yang tersebar di langit tubuh fisik hanpeng akhirnya benar-benar rusak sebelum akhirnya jatuh ke tanah seperti ongokan daging busuk mungkin orang biasa tidak akan sadar namun kekuatan spiritual shoyan yang sangat besar mampu melihat bahwa dari ongokan daging itu muncul benang-benang spiritual yang berusaha melarikan diri ke tanah menghantam tijunya ke tanah sebelum akhirnya mengungkapkan tubuh spiritual hanpeng yang meraung dengan geram saat berjuang melepaskan diri dari shoyan sepersekian detik kemudian sekelompok api hijau giyok naik di tangan shoyan dan membungkus tubuh spiritual hanpeng sebelum menyegelnya ke dalam sebuah botol giyok dengan demikian pembalasan dendam yang menyakitkan antara shoyan dan hanpeng pun berakhir ketika roh sang kaisar obat telah berada di bawah penguasaan adik seperguruannya setelah shoyan menyegel roh hanpeng shoyan pun mengalihkan pandangannya kepada yingshan membuat hati yingshan tua menegang sedikit setelah merasakan tatapan tajan sang pemuda shoyan berkata jika dia akan membiarkan masalah hari ini berlalu namun apabila mbah-mbah yang satu ini terus menargetkan air liar maka shoyan tidak akan menunjukkan kebaikan hati yang lain pernyataan shoyan itu terasa semakin mengintimidasi saat tiga elit dozong menutup jalan pelarian yingshan dimana ketiga orang itu tidak lain adalah sujian shoyan dan juga mo singtian karena itulah yingshan tidak punya pilihan kecuali mengakui keunggulan shoyan dan berjanji bahwa kali ini dia akan benar-benar merelakan air liar untuk sang pemimpin gerbang shaw selesai dengan urusan yingshan shoyan dan choyishan pun menepati janji mereka kepada mo singtian dan menyerahkan penawar racun yang selama ini telah bersarang di tubuh moya baru setelah seluruh rangkaian ramah tamah selesai peperangan besar antara lembah api iblis melawan gerbang shaw dan akademi jianan pun resmi berakhir setelah peperangan berakhir shoyan mulai memberi perintah kepada anggota gerbang shaw untuk mencari reruntuhan lembah api iblis namun sayang setelah setengah jam penuh mencari mereka tidak mendapatkan hasil memuaskan sama sekali untungnya shoyan tanpa sengaja melirik zian dan teringat bahwa si loli gemis memiliki kemampuan pendeteksi harta karun yang sangat hebat shoyan hanya bisa tertawa melihat zian meranggut kesal karena dilupakan meskipun pada akhirnya tetap membantu shoyan untuk menemukan sebuah goa harta karun yang tersembunyi di balik dinding batu shoyan sebagai orang dengan kekuatan tersisa paling besar memimpin rombongan hingga akhirnya sampai di hadapan sebuah tangga batu yang meluas ke dalam kegelapan samar yang menghantarkan mereka ke sebuah pintu batu sujian menekan pintu batu dengan tangannya sebelum disambut oleh seekor binatang iblis berbentuk ular raksasa yang keluar dari dalamnya namun binatang iblis kelas doang seperti itu tentunya tidak akan bisa melakukan sesuatu yang berbahaya kepada sujian dan akhirnya dikirim terbang dengan menyedihkan harus shoyan akui jika koleksi yang dimiliki oleh lembah api iblis memang cukup luar biasa sesuai dengan nama besarnya sebagai salah satu faksi tua di wilayah sudut hitam namun screening benda berharga itu harus terganggu dengan desinan dan serangan si ular penjaga sehingga zian pun gemas dan akhirnya menarik ular itu keluar gudang entah kemana shoyan melanjutkan screening benda berharga dan akhirnya melihat sebuah penghalang cahaya yang menyelimuti sebuah rak buku dengan tulisan kelas D di sana rak buku itu jelas langsung menyita perhatian shoyan mengingat bahwa kelas do kelas D adalah sesuatu yang sulit ditemukan di benua doki rak buku itu dilindungi oleh segel spesial yang seharusnya ditanamkan oleh pak ijo sehingga shoyan pun bersikap ekstra hati-hati untuk menghancurkannya kalau tidak mau teknik do berharga yang ada di dalamnya ikut hancur namun betapapun shoyan berusaha menghancurkan segel tersebut dia tetap menemui kebuntuan dan hanya bisa dibuat terkejut saat zian yang baru saja selesai ngospek si ular masuk ke dalam penghalang cahaya tanpa hambatan karena itulah shoyan pun meminta gadis itu untuk mengambilkan gulungan teknik di dalam penghalang spesial dengan berjanji jika dirinya akan memunikkan semua bahan obat yang ada di sana untuk si loli gemes mendengar itu zian pun dengan penuh kegembiraan mulai mengeksplor penghalang cahaya mengeluarkan semua bahan obat yang menarik perhatiannya juga gulungan teknik do kelas di tingkat menengah yang shoyan inginkan melihat teknik tersebut ternyata dipraktekan oleh praktisi dengan afinitas petir tanpa ragu shoyan menyerahkannya kepada sholi karena teknik ini jelas akan menjadi jurus andalan yang berguna untuk kakak keduanya shoyan melanjutkan pemeriksaan benda-benda yang dikeluarkan zian dari dalam penghalang cahaya dan langsung menatap dengan penuh keterkejutan saat melihat sebuah gulungan bertuliskan keterampilan penciptaan api yang seharusnya merupakan jurus yang sama dengan apa yang ditunjukkan Fang Yan dan tetua lembah api ibis beberapa episode yang lalu emasih ingatkan yang lebih membuat shoyan terbagung-bagung sekaligus bahagia adalah ketika dia memahami jika gulungan yang dia rebut dari Fang Yan adalah teknik yang palsu dan gulungan yang dia lihat saat ini adalah teknik penciptaan api yang asli hal ini membuat shoyan semakin bahagia karena artinya dia mungkin bisa menciptakan sejenis api surgawi palsu di masa depan dan hal itu tidak salah lagi akan menjadi kartu tuf lainnya untuknya memulai perjalanan ke daratan tengah shoyan juga menemukan sebuah gulungan menarik tentang penciptaan boneka iblis langit atau mungkin sejenis boneka doki yang hanya bisa disempurnakan dengan tiga item utama yaitu mayit atau busi ritual dan inti monster baru setelah membegal harta karun lembah api iblis shoyan meninggalkan beberapa anggota gerbang show untuk berjaga-jaga sebelum kembali menuju akademi dalam dan mulai mempelajari boneka setan langit yang dengan lebih mendalam serta mencari bahan-bahan obat untuk memperbaiki jiwa Tianho dalam 10 hari seperti yang dia janjikan shoyan meminta izin kepada sujian untuk memasuki olah penyimpanan obat akademi untuk mencari bahan-bahan itu dan ketika menemukan sebuah bahan obat yang disebut air liur bodi daya jiwa shoyan pun mulai mengambil waktu untuk memunikkan sebuah obat spiritual yang nantinya akan digunakan untuk membangunkan Tianho penyempurnaan berlanjut selama tiga hari penuh sebelum akhirnya diserap oleh cincin salju yang ada di jarinya shoyan menghala napas panjang seolah-olah telah melepaskan beban berat saat mendengar suara Tianho yang mengucapkan terima kasih di pikirannya menandakan bahwa elit dozun itu telah berhasil dibangunkan shoyan lanjut membahas tentang penyempurnaan roganas alias gundorowo oleh Tianho dimana dalam kondisinya yang saat ini Tianho masih belum bisa memperbaiki roh gundorowo dan shoyan harus membantunya memulihkan kekuatan spiritual untuk menyempurnakan roganas tersebut obrolan antara shoyan dan Tianho berlangsung beberapa lama hingga eh tiba-tiba saja terdengar derap langkah yang buru-buru masuk ke dalam aula obat dimana derap langkah itu berasal dari Shou Li yang memandangnya dengan tatapan serius sebelum mengabarkan bahwa telah terjadi sesuatu kepada Shoyan Shoyan bergegas ke kediaman dokter peri kecil dan menemukan bahwa tempat itu telah tertutup oleh menghalang cahaya energi beberapa tetua akademian terus berjaga di sekitar pavilion tempat Shoyan beristirahat segera menghalang napas lega melihat kedatangan Shoyan mengabarkan bahwa Sujian sudah ada di dalam dan meminta Shoyan untuk berhati-hati pada gas beracun yang menyebar di sana kecemasan di mata Shoyan menjadi lebih padat saat mendengar ini sebelum buru-buru mengangguk dan segera memasuki penghalang cahaya begitu Shoyan masuk udara ke abu-abuan yang membawa bau busuk menerkam ke arahnya yang untungnya langsung dimurnikan oleh api teratai hati baru kemudian langkah kakinya berhenti saat melihat Sujian mondar mandir di depan pintu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shoyan beberapa hari belakangan Sujian tidak bisa menahan rasa gembira melihat kemunculan Shoyan namun juga khawatir karena dia tahu jika racunnya menyebar di dalam ruangan Shoyan menghala napas panjang mendengar penjelasan Sujian sebelum membungkus seluruh tubuhnya dengan api teratai hati dan perlahan masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh racun suara serius Shoyan ditransmisikan dari kamar ketika meminta Sujian keluar dari pavilion menyegelnya dan melarang semua orang masuk ataupun mendekati bangunan Sujian hanya menghala napas mendengar permintaan Shoyan namun tetua pertama Akademi Janan itu hanya bisa percaya pada muridnya karena jangankan orang lain atau para murid bahkan dirinya pun takut dengan racun di tubuh dokter peri kecil jikalau Shoyan tidak menemukan cara untuk mengatasinya Sujian khawatir Akademi Janan akan sekali lagi menghadapi bencana besar dan ancaman kehancuran Lapisan kabut racun ungu keabu-abuan yang pekat memenuhi ruangan dan dengan mengandalkan persepsi spiritualnya Shoyan pun berhasil menemukan tempat dimana Shoyan berada mengikuti setiap langkah Shoyan kabut racun di sekitarnya yang dipenuhi dengan gelombang riak bergejolak namun beruntungnya memiliki api teratai hati karena bantuan isolasi suhu tinggi gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya baru sekitar mengambil lebih dari 10 langkah Shoyan sampai di ranjang merah muda di tengah ruangan juga sesosok perempuan cantik yang meringkuk di sana dengan tubuh gemetar yang terus mengeluarkan aura racun pekat Shoyan menatap nanar kepada Shoyan dan tubuhnya bergetar hebat saat menyicit pada pemuda itu jika seperti tubuh beracun akan benar-benar meletus Shoyan tidak bisa diam saja melihat rasa sakit dan pucat di wajah Shoyan dan buru-buru duduk di samping tempat tidur si gadis racun dan memintanya untuk tenang Shoyan meraih lengan panjang Shoyan dengan terulur halus dari bawah selimut sebelum berusaha memeriksa tubuh gadis itu dengan api surgawinya Shoyan tidak bisa menahan ekspresinya yang berubah gelap saat menyadari bahwa tubuh dokter peri kecil tampaknya telah sepenuhnya diresapi oleh gas beracun dan bahkan hampir mencapai otaknya dimana ketika gas itu mencapai otak tidak salah lagi si gadis racun akan kehilangan pengendalian dirinya mata cerdas dokter peri kecil perlahan menjadi lebih redup saat dia melihat ekspresi Shoyan dan berkata kepada pemuda itu jika waktu-waktu terakhir yang dia habiskan bersama akan amatlah menyenangkan dia juga sangat menyukai keramahan yang diberikan oleh akademi janat dan karena itulah jika tubuh beracun benar-benar meletus Shoyan memohon dengan sangat agar Shoyan tidak lagu-ragu untuk menghabisi dirinya mendengar liter fairy dokter mengucapkan kata-kata terakhirnya Shoyan segera mengerutkan kening dan mengeluarkan ungkapan menegur Shoyan tidak punya waktu untuk memikirkan tatapan memuja yang ditunjukkan dokter peri kecil kepadanya dia dengan fokus mencari cara untuk mengendalikan tubuh beracun untuk sementara waktu inti monster naga kalajengking racun langit yang merupakan bahan utama pil racun belumlah ditemukan namun bahkan dengan berbagai metode pengobatan yang ditinggalkan abah Yolo Shoyan masih belum bisa menemukan cara untuk menekan tubuh racun sementara waktu sangking langkanya tubuh beracun ini dan abah pun belum pernah menemuinya secara langsung namun saat Shoyan hanya bisa menengus kecewa di dalam hati itulah terdengar suara tua yang membuatnya meledak dalam sukacita ketika mendengar abah Ho mengungkapkan jika dia pernah melihat tubuh beracun yang menyedihkan di masa lalu Tian Ho terkekel pelan melihat Shoyan mengungkapkan pertanyaan penuh harapan kepadanya tentang cara menghentikan tubuh beracun sementara waktu dan meminta pemuda itu untuk bersyukur karena di masa lalu dia juga memiliki teman dengan tubuh beracun memang ada metode penyegelan yang sengaja Tian Ho ciptakan untuk temannya namun metode itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup dan paling lama hanya bisa bertahan 3 tahun sayangnya ketika itu Tian Ho masih belum menemukan cara untuk menyegal tubuh beracun sepenuhnya dan temannya pun tetap tenggalam dalam kutukan kesengsaraan tubuh racun Shoyan mengelah nepas seolah merasa dia telah melepaskan beban yang berat karena dia yakin 3 tahun Tian Ho kemudian menjelaskan apa itu yang disebut dengan segel api sepanjang hari yang akan diaktifkan dengan memenjamkan kekuatan penghancur dari metode kiafinitas api untuk menekan gas beracun dan dengan api surgawi yang Shoyan miliki segel api sepanjang hari dapat diaktifkan dengan metode optimalnya Shoyan menghala napas lega sebelum membuka matanya dan menatap Shoyan penuh sukacita saat mengabarkan bahwa dia memiliki cara untuk menekan tubuh beracun sementara waktu saat kegembiraan sudah meluap di hati Shoyan wajahnya langsung berubah menjadi merah membara saat Shoyan berkata bahwa untuk melakukan metode ini Shoyan harus melepaskan seluruh bajunya Shoyan juga tidak bisa menahan malu saat mengatakan hal yang cukup vulgar semacam itu namun hal ini memang tidak bisa dihindari karena api surgawi membutuhkan kontak langsung dengan kulit untuk sepenuhnya menekan gas beracun ingat ya api surgawi yang berkontak bukan emang oh yan lanjut ya Shoyan hanya bisa menggigit bibirnya sebelum menanggalkan satu persatu pakaian yang ada di tubuhnya membuat Shoyan tanpa sadar meneguh kalau sudah sesapa ya karena imannya masih kurang kuat Shoyan sudah kesulitan mempertahankan pikiran yang tenang harum yang senyata-nyatanya muncul di depan matanya seperti ini sama ahing juga yang bacanya juga tidak mau terlalu fokus pada adegan harum Shoyan pun segera mengarahkan Shoyishan untuk berbari mengeluarkan setitik api teratai hati dari ujung jarinya dan langsung dijatuhkan pada titik di bawah leher dokter perikecil rangan teredam rendah keluar dari mulut dokter perikecil saat tetesan api surgawi itu memasuki tubuhnya dan membentuk asap putih yang naik memenuhi ruangan ekspresi Shoyan menjadi semakin serius saat menggerakkan api surgawi sesuai dengan rute segel api sepanjang hari dia perlu mengontrol nyala api tetap berada pada suhu yang sangat tepat sehingga tidak membahayakan dokter perikecil banyak bekas luka api berwarna hijau yang samar-samar ini muncul di tubuh Shoyishan dimana gadis racun itu tampaknya sudah mulai terbiasa dengan rasa sakit yang membakar tubuhnya dan bisa mengikuti proses penyegelan dengan penuh tenangan ya yang membuatnya tidak tenang adalah fakta bahwa akang tengah melihatnya yang seindah patat hingga membuatnya tetap kesulitan menahan rona merah di wajahnya sementara Shoyishan bingung menahan malu tatapan serius di mata Shoyan menjadi lebih padat saat pemuda itu telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh Shoyishan mengikuti proses penyegelan yang semakin intens Shoyishan tidak bisa menahan erangan keluar dari bibirnya dan membuat Shoyan sekali lagi panas dingin menahan menahan kuatan imannya semakin lama proses penyegelan berlangsung semakin Shoyan merasa tubuhnya melemah dan kelelahan karena selain penyegelan menyita banyak tenaga meskipun api teratai hati melindungi tubuhnya kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan dan kabut putih terus-menerus melingkar keluar sebagai bentuk pembalasan dari tubuh beracun baru setelah beberapa lama berlalu jari Shoyan yang semula menari-nari akhirnya berhenti dan bekas luka hijau samar di tubuh Shoyishan telah membentuk formasi segel yang sempurna Shoyan belum mau memikirkan uap racun yang ternyata sudah masuk ke dalam tubuhnya dan fokus untuk menuangkan kekuatan spiritual ke pusat Shoyishan untuk mengaktifkan segel baru setelah pusat formasi menerima kekuatan spiritual yang cukup besar tubuh beracun yang seolah paham mau di segel menjadi liar meledakkan uap beracun yang sangat kental hingga berhasil menerobos pertahanan Shoyan ekspresi Shoyan menjadi jauh lebih redup saat gas beracun memasuki tubuhnya namun dia masih harus menahannya beberapa saat demi memastikan bahwa segel api sepanjang hari telah sepenuhnya aktif nah baru ketika cahaya yang hijau melemah dan luka-luka di tubuh Shoyan telah menghilang dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter prikecil secara perlahan menghilang gas racun yang sebelumnya menguat dari tubuh Shoyan pun telah berhenti merembes dan tubuh beracun yang baru saja hendak meletus itu berhasil disegel sekali lagi merasakan perubahan di tubuhnya Shoyan buru-buru bangkit mengeluarkan daya isap yang kuat dan menarik seluruh gas beracun yang sudah mengeluarkan memenuhi ruangan ekspresi aneh muncul di Shoyan saat menyadari bahwa letusan tubuh beracun yang cukup kuat kali ini telah membuatnya kekuatannya meningkat bahkan tanpa upaya sama sekali membantunya menerobos ke level bintang 5 dozong dokter perikecil dengan lembut menghala napas lega saat dia merasakan tubuh beracun benar-benar telah menjadi tenang sebelum tergesa-gesa memakai seluruh pakaiannya namun wajah cantiknya yang sebelumnya gembira berubah menjadi cemas saat melihat Shoyan ternyata eh Shoyan ternyata telah jatuh tidak sadarkan dirikan racun yang memasuki tubuhnya selama proses penyegelan memahami hal itu Shoyan ragu-ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya dengan wajah memerah dan mendarat bibirnya di atas bibir Shoyan untuk menyerap kembali benang gas beracun yang berada di dalam tubuh sang tuan muda ketiga keluarga bukan yang lain-lain ya aduh ketika Shoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya matanya mendarat di sepasang mata buahna ungu keabu-abuan yang indah mengungkapkan tatapan lega memahami bahwa sepertinya tubuh beracun benar-benar berhasil disegel sementara waktu Shoyan pun tidak bisa menahan senyuman saat merasakan kekuatan Shoyan telah meningkat Shoyan segera mengungkapkan ekspresi penuh terima kasih kepada Shoyan karena jika bukan karena pemuda itu maka dapat dipastikan dia akan ditelan oleh tubuh beracun Shoyan tidak akan membuka segal tubuh beracun berkali-kali kalau bukan untuk menolongnya nah berhubung mereka sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk melakukan penyegelan Shoyan pun mengajak Shoyan untuk keluar ruangan dimana Shoyan sudah mondan-mandir dengan gelisah disana begitu keluar Shoyan sudah langsung diborbandir pertanyaan penuh khawatiran dari Shoyan juga kejutan padat saat menyadari bahwa Shoyan telah menerobos bintang 5 Dozong Shoyan hanya mengelan napas dan menggelengkan kepalanya saat menyadari jika sobat Dozongnya itu sudah melejit semakin jauh sementara dia yang sudah mbah-mbah ini masih aja anteng di bintang 3 Dozong baru setelah itu Shoyan menonaktifkan penghalang energi dan turut keluar pavilion bersama dengan Shoyan dimana Shoyan sudah menunggu adiknya dengan cemas disana tetua akademi dan juga Shinlan si alkemis muda gerbang pan juga turut menunggu Shoyan keluar Shoyan menjelaskan jika sepertinya dia baru saja memulai perjalanan ke daratan tengah sekitar 2 bulan lagi karena dia perlu menyempurnakan sebuah obat yang tidak lain dan tidak bukan adalah pil tulang darah jiwa surga untuk kanjeng menusa dan calon anak mereka Shinlan tidak ada masalah dengan rencana itu karena waktu menuju pertemuan pil di menara pil masih akan berlangsung lebih dari 2 tahun lagi karena Shinlan sudah berucap demikian Shoyan pun menjadi lega dan bisa fokus memurnikan pil tulang darah jiwa surga kalau enggak mau si kanjeng ngambek pas mereka ketemu nanti baru setelah menyelesaikan masalah tubuh beracun Shoyan pun masuk ke dalam dunia magma sekali lagi untuk membantu Tianhu menyempurnakan roh ganas alias si gendorowo Abahu meminta Shoyan untuk meminjamkan kekuatan api hati yang jatuh dan tanpa ragu sedikit pun Shoyan segera mengulurkan sekelompok api tak terlihat kepada si embah Tianhu Zunze mengangguk dengan ekspresi serius sebelum melepaskan roh gendorowo dari dalam cincinnya dan membuat aura yang sangat ganas meletus dari sana kabut darah keruh melonjak ke segala arah sebelum akhirnya berubah menjadi sosok berdarah yang sebelumnya Shoyan lihat karena sudah pernah ditangkap oleh dua orang ini alih-alih berusaha melawan gendorowo malah berusaha melarikan diri hingga akhirnya Tianhu pun segera mengubah api hati yang jatuh menjadi jaring api yang menutup jalan keluar goa dan belum sampai gendorowo bisa mencicip kebebasan jaring api itu sudah segera membungkus tubuhnya membuatnya mengerang tanpa suara merasakan bagaimana api hati yang jatuh berusaha memurnikan jiwanya gendorowo masih berusaha keras memberikan perlawanan hingga membuat Tianhu meminta Shoyan untuk meningkatkan kekuatan api hati yang jatuh Shoyan tidak banyak tanya saat mendengar permintaan Tianhu dan terus memberikan bantuan sebanyak yang dia bisa untuk memastikan Abaho berhasil menyempurnakan roh gendorowo di tengah pemanggangan panas dari api hati yang jatuh itulah gendorowo mengeluarkan teriakan sengsara dan akhirnya berubah menjadi kabut warna darah kental yang melayang di dalam jaring api baru setelah itu Tianhu mengayunkan tangannya dan mengaglomerasikan sebuah kuali api menyimpan kabut darah ke dalamnya dan meminta bantuan Shoyan untuk menjaganya selama 3 sampai 4 hari hingga kabut itu benar-benar menjadi energi murni yang bisa dia serap selama menunggu kabut darah dimurnikan Shoyan pun membuka gulungan bambu berisi formula boneka setan langit setelah satu jam belajar Shoyan semakin paham dengan 3 komponen utama boneka yaitu tulang belulang inti monster dan tubuh spiritual pada dasarnya Shoyan sudah memiliki ketiga bahan itu karena dia masih menyimpan tubuh Yunsan dan Pak Ijo inti monster afinitas api peringkat 7 serta tubuh spiritual pelindung ti yang masih diasegal dalam botol giyok sampai sekarang memikirkan tentang pelindung ti Shoyan pun jadi teringat tubuh spiritual lain yang diasegal dimana tubuh spiritual itu tidak lain adalah kakak seperguruannya yang durhakim hanpeng wajah Shoyan acu-ta-acu saat mengerahkan gelombang api teratai hati ke dalam botol giyok dan menanyakan apakah si murid terhakim itu tahu dimana aula jiwa memenjarakan abah yolo melihat hanpeng kebanyakan bacot Shoyan pun mengerahkan lebih banyak api surugawi ke dalam botol sebelum menutup mulut botol itu dan memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan sementara itu 3 hari berlalu dan kabur darah gundor telah 100% dimurnikan selama Tianho menyerap roh ganas itu Shoyan memanfaatkan waktu untuk benar-benar menciptakan boneka setan langit dengan bahan-bahan yang dia miliki Shoyan sempat ragu memilih diantara Yunsan dan Pak Ijo namun mengingat dosa besar yang Yunsan lakukan di masa lalu Shoyan tidak ingin sosok mantan pemimpin sekte yang lan itu berada di sisinya walaupun hanya dalam bentuk boneka karena itulah dia pun memutuskan untuk menggunakan tubuh Pak Ijo dan berjanji kepada Abah Yolo untuk menemukan tubuh yang lebih kuat untuk wajah pembangkitan gurunya di masa depan baru setelah mengungkapkan seluruh darah yang tersisa di tubuh Pak Ijo Shoyan mengeluarkan inti monster berwarna merah menyala serta tubuh si ritual pelindung tiang langsung menggeram marah ketika dikeluarkan dari botol giyok pelindung tiang masih berusaha memberikan perlawanan dan melarikan diri namun pada akhirnya kecerdasannya benar-benar menghilang sepenuhnya di bawah penindasan api hati yang jatuh hingga berubah menjadi sekelompok kabut hitam di telambat tangan Shoyan Shoyan juga mengeluarkan beberapa logam dari cincin penyimpanannya untuk menjadi bahan tambahan dan akhirnya memulai upayanya untuk menyempurnakan sebuah boneka yang akan menjadi pengikut setianya pertama-tama Shoyan menyempurnakan masing-masing bahan menyelimuti semua bahan dengan api teratai hati sebelum akhirnya menyatukan seluruhnya dimana inti monster dan tubuh paejo lah yang terlebih dahulu menyatu selanjutnya Shoyan memunikkan sebuah logam cair dan menyatukannya dengan tubuh paejo hingga membuat mayat yang telah bertransformasi menjadi boneka itu memancarkan warna emas tua Shoyan mengenyeritkan dahinya saat melihat bahwa sebenarnya boneka yang disempurnakannya hanyalah berada di tingkatan manusia karena memiliki warna perunggu sementara warna perak untuk tingkat bumi dan warna emas adalah boneka tingkat langit meskipun kecewa Shoyan masih melanjutkan penyempurnaannya hingga tiba-tiba saja cahaya perak melintas di atas kulit paejo dan secara bertahap menggantikan warna perunggu yang sebelumnya ada di putua berubah menjadi boneka perak yang mengkilap baru kemudian boneka itu berdiri dengan tatapan kosong sebelum Shoyan mengalirkan setetes darahnya pada dahisi boneka hingga membuat mata boneka yang sebelumnya hitam kosong memancarkan aura kehidupan ketika dengan patuh berlutut di hadapan Shoyan boneka yang kita sebut aja dia ujang ini menunjukkan kepatuhan yang luar biasa yang meskipun hanya boneka tingkat bumi Shoyan masih cukup puas karena mendapatkan pengikut yang akan menuruti semua perintahnya berhubung penyempurnaan boneka setan langit sudah selesai kini saatnya bagi Shoyan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga sesuai dengan apa yang sudah dia janjikan kepada kanjeng manusia